Terima kasih. Terima kasih. Judulnya yaitu Risk Factors for Perinatal Transmission of HIV More Moment Attending Prevention of Mother-to-Child Transmission Clinics in Northwest Nigeria. Penulisnya yaitu yang pertama ada Oluwakemi Yutunde Soale dari institusinya itu dari Pathfinder International Abuja Nigeria, ada Babayemi Ola Kunde dari National Agency for the Control of AIDS Abuja Nigeria, yang ketika ada Cinedu Obi dari Chemonics International Abuja Nigeria, dan ada Ademola J.T.Ola dan Yemisi Erkun Wunse dari Faculty of Public Health Pharmacy West African Postgraduate College of Pharmacists Lagos. Selanjutnya, di mana dan kapan artikel tersebut dipublikasikan? Dipublikasikannya itu pada tanggal 16 September 2018 di Taylor & Francis atau di HTTPS www.tenoffline.com. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui faktor risiko penularan HIV terhadap beli pada wanita yang terinfeksi HIV dalam perawatan PMT-CT. Sebelum masuk, ada beberapa aran sulit yang menurut saya ini sulit, dan mungkin ini juga bisa jadi tambahan kata, ataupun pengetahuan untuk kita semua, khususnya bagi saya, nanti juga ada beberapa kata yang akan muncul juga. Yang pertama ada ARP atau obat antiretroviral, ada terapi antiretroviral, ada profilaksis atau pencegahan infeksi dengan obat, ada perinata atau waktu di sekitar kelahiran, dan ada PMT-CT, prevention of mother-to-child HIV transmission, atau pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi, dan ada MT-CT, mother-to-child transmission, atau penularan HIV dari ibu ke bayi, yang terakhir ada tes EID atau faculty infant diagnosis, atau penerisaan HIV pada bayi yang lahir dari ibu dengan HIV. Selanjutnya masuk ke kerangka konsepnya. Karena konsepnya ini disini saya menandai variable independen itu dengan warna coklat yang pekat, dan variable dependen itu dengan warna coklat yang lebih mudah. Jadi untuk variable independen itu ada faktor risiko, yang mana ada faktor risikonya itu? Yang pertama ada usia, agama, pendidikan, tempat tinggal, waktu pendaftaran, ARV pada ibu, profilaksis ARV pada bayi, dan perilaku penderian makanan. Selanjutnya ada variable dependennya ditandai oleh warna coklat yang lebih mudah, yaitu penularan HIV perinatal, mana faktor risiko ini, beberapa faktor risiko yang dicantumkan ini, mempengaruhi variable dependen atau mempengaruhi penularan HIV perinatal. Selanjutnya desain studinya. Desain studi ini menggunakan case control, dengan menggunakan analisis regresi logistik, unipariat, dan juga multipariat. Siapakah populasi dan sampelnya? Dalam hal sampel, ada kelompok kasus, yang mana kelompok kasus ini yaitu bayi yang terpajam HIV sejak lahir dengan tes EID positif, ibu yang terdaftar dalam perawatan PMT-CT pada setiap periode selama antenatal, persalinan, dan pas siap melahirkan, serta ibu yang menerima ARV untuk mengurangi risiko MT-CT. Dan sebanyak 94 orang masuk dalam kelompok kasus. Selanjutnya, dalam kelompok kontrol pada sampel, itu bayi yang terpajam HIV sejak lahir dengan tes EID negatif. Ibu yang terdaftar dalam perawatan PMT-CT pada setiap periode selama antenatal, persalinan, dan pas siap melahirkan, serta ibu yang menerima ARV untuk mengurangi risiko MT-CT. Dan sebanyak 94 orang masuk dalam kelompok kontrol. Ini perbedaannya itu untuk kelompok kasus dan kontrol, dalam hal sampel ini hanya perbedaan bayi yang terpajam HIV sejak lahir, jika kelompok kasus itu dengan tes EID positif, jika kelompok kontrol dengan tes EID negatif. Sama-sama 94 orang yang masuk dalam kelompok kasus dan yang masuk dalam kelompok kontrol jumlahnya. Selanjutnya, untuk populasi, ada sebanyak 188 peserta. Tadi 94 orang, ditambah 94 orang dalam kelompok kontrol dan juga kelompok kasus, kemana ibu hamil dengan HIV, yang diambil dari tiga fasilitas kesehatan yang ada di Sokoto, Njiria, yaitu Puskesmaskoparini, Pusat Kesehatan Sanjina dan Rumah Sakit Umum Ilela. Jadi, populasinya itu diambil dari tiga fasilitas kesehatan yang ada di Sokoto, Njiria. Untuk fasilitas kesehatannya ini sudah tercantumkan dan sudah saya sampaikan. Selanjutnya, ada teknik sampling, menggunakan konsekutif sampling. Kenapa? Karena memilih sampel yang memenuhi kriteria penelitian selama waktu tertentu sampai jumlah sampel terpenuhi. Untuk terkait pengumpulan datanya itu, pada tahun 2014, pengumpulan beberapa data reka medisnya itu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dan peneliti baru mengolah datanya itu pada tahun 2017. Yang artian, peneliti baru mengumpulkan seluruh datanya itu, ataupun dikatakan sampelnya sudah terpenuhi menurut kriteria peneliti itu pada tahun 2017. Selanjutnya, kriteria inklusi atau eksklusi dalam penelitian sampel. Untuk kriteria inklusinya itu, dalam kelompok ASUS, bayi yang terpajan HIV dengan hasil positif sejak lahir, dan ibu yang terdaftar dalam perawatan PMT-CT pada setiap rada selama antenatal, persalinan, dan pasca melahirkan, serta ibu yang menerima ARP. Pada kelompok kontrolnya itu, bayi yang terpajan HIV dengan hasil negatif sejak lahir. Ibu yang terdaftar dalam perawatan PMT-CT pada selama perada antenatal, persalinan, dan pasca melahirkan, serta ibu yang menerima ARP. Ini ada pada sampel tadi. Selanjutnya, untuk terkait eksklusi, KTA eksklusinya itu, bayi terpajan HIV yang dilahirkan melalui operasi cesar atau ibu yang telah menerima ARP sebelum kehamilan. Bagaimana cara muka kekajanan dalam penelitian? Cara muka kekajanan dalam penelitian ini, saya menampilkan tabel 1, terkait sosiodemografi, karakteristik, dan medikal histori of HIV-infected mothers dan HIV-exposed in France attending 3 PMT-CT clinics in Sokota State 2014-2016, itu penggunaan eksklusi atau pajanan dalam penelitian ini, yaitu dengan mempertimbangkan perbandingan dari setiap faktor risiko dengan menggunakan statistik deskriptif, serta membedakan distribusi frekuensi faktor antara kedua kelompok kasus dan kontrol, itu dengan menggunakan uji kai kuadat dan uji krisis ceria eksa. Ini untuk terkait bagaimana cara muka kekajanan dalam penelitian, itu saya coba papatkan dari variabel independen yang tadi tercantum dalam tabel 1, dalam tabel sosiodemografik, itu ada apa saja? Yang pertama ada kelompok usia, dalam mengukur usia ini, peneliti membagi kelompok usia perempuan terinfeksi HIV dengan dua kelompok, yaitu kurang dari 25 tahun dan lebih dari 25 tahun. Selanjutnya dalam hal agama, itu membagi kelompok agama, menjadi dua kelompok, yaitu Islam dan Kristen, pendidikan juga menjadi dua kelompok, yaitu formal dan juga pendidikan dasar. Selanjutnya ada waktu pendaftaran, juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendaftar awal dan telah mendaftar. Selanjutnya ada ARP Ibu, membagi menjadi dua kelompok juga yang dikombinasikan, yaitu yang pertama itu yang mendapatkan ARP Zidokudin, Lami Kudin, dan Neviratin, dan kelompok yang kedua itu Tenokopir, Lami Kudin, dan Efapirens. Selanjutnya profilaksis ARP pada Bali, dibagi menjadi dua kelompok juga, yaitu sudah menerima dan tidak menerima atau ARP pada Bali, dan selanjutnya terlaku pemberian makanan itu menjadi dua kelompok juga, yaitu as eksklusif dan menggunakan campuran makanan atau makanan tambahan. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur outcome pada penelitian ini? Pertama ini, peneliti mengumpulkan data rektomedis, pasangan ibu dan bayi, dan data sosiodemokrati, lalu diabstrasi dari data kasus pasien, registrasi kewatan antenata, dan registrasi persalinan, lalu menggunakan eksklusif data yang telah diuji sebelumnya, lalu membuat formulir, yang mana formulir tersebut dirancang untuk diteliti, dan di dalam formulir tersebut masuk beberapa faktor risiko yang tadi ada pada variable independen. Selanjutnya, mengolah data hasil formulir tersebut, menggunakan software SPSS statistik versi 21.0, dan menggunakan statistik deskriptif regensi logistik binar unikaryat dan multikaryat untuk memperkirakan opresio, copil interval, dan adjusted opresionya. Lalu faktor risiko dengan OR yang signifikan ini ditandai dengan pekuran dari 0,05 dalam hasil unikaryat dimasukkan dalam hasil multikaryat. Lalu hasil yang signifikannya itu menurut statistik, ada faktor agama, tempat tinggal, waktu pendaftaran, dan inisiasi profilaksis air pada bayi, yang mana hasil yang signifikan ini dikatakan memiliki nilai otresio dengan pek kurang dari 0,05. Selanjutnya, apakah hasil utama dari studi ini? Saya menampilkan tabel 2 terkait me-variat dan multi-variat analysis of risk factors associated with HIV infectivity among HIV exposed in fans attending three PMT city clinics in satu state. Ini berdasarkan tabel 2 ini, faktor yang signifikan yaitu faktor keterlambatan pendaftaran. Dikarenakan melihat nilai adjusted opresionya itu yang paling besar itu ada pada faktor keterlambatan pendaftaran, yaitu sebesar 41,72. Selanjutnya, apakah ada time relationship atau hubungan temporal pada studi? Jawabannya ada. Kenapa? Karena yang pertama, peneliti menggunakan design study case control yang dapat membuktikan hubungan temporal. Yang kedua, mengalami keterlambatan dalam melakukan pendaftaran pendaftaran untuk memulai ARP menjadi faktor yang signifikan dengan peluaran HIV perinatal karena dibutuhkan terakhir-terakhir 14 hari menggunakan ARP untuk mencapai viral load. Viral load itu pisaran jumlah partikel virus dan jumlah RNA HIV per 1 ml sampah darah dan dengan demikian, pendaftaran yang terlambat dengan paparan singkat terhadap ARP mungkin tidak mencapai pengurangan viral load yang berarti. Selanjutnya, apakah ada asosiasi yang kuat dilihat dari besar resio atau ARP-nya? Jawabannya itu ada. Dilihat dari hasil adjusted order resionya dengan hasil tertinggi yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penelitian HIV perinatal dengan itu yang melakukan keterlambatan pendaftaran dan memulai ARP dengan nilainya itu 41,72 dengan nilai confidential intervalnya 95 persen. Selanjutnya, apakah hasil studi ini konsisten? Jawabannya itu tidak. Kenapa? Dikarenakan yang pertama itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ben dan Yusuf pada tahun 2013 Kogman dan kawan-kawan Louisiana dan kawan-kawan menunjukkan bahwa keterlambatan pendaftaran dalam mendapatkan perawatan dikaitkan dengan peningkatan risiko MTCT. Sedangkan di dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara eksplisit apakah memang ada perawatan mendapatkan perawatan keterlambatan pendaftaran dalam mendapatkan perawatan ini dikaitkan dengan peningkatan risiko MTCT ini tidak terlalu eksplisit dijelaskan. Selanjutnya, untuk Wudineh dan Demtiu pada tahun 2016 menunjukkan bahwa faktor risiko yang signifikan itu tempat melahirkan yang dikaitkan dengan infektivitas HIV. Selanjutnya, menurut Kofadia dan kawan-kawan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa as eksklusif dapat mengenai risiko penolakan HIV. Selanjutnya, Gida 2015 dan Olatona Roberts 2014 menunjukkan bahwa pemberian makanan tambahan memiliki prevalensi yang rendah. Itu berbeda dengan hasil penelitian ini. Untuk tahap pemberian makanan tambahan memiliki prevalensi yang tinggi. Selanjutnya, apakah hasil studi menunjukkan koherensi dengan ilmu lain atau terlalu lain? Jawabannya iya. Yang meneran tadi hasil studinya terkait dengan keterlambatan pendaftaran ART, maka cakupan ART di antara wanita di Nigeria ini terbatas pada tahun 2016 proporsi perempuan terinfeksi HIV yang mengakses ART ini hanya 23% dan sekitar 37 ribu anak baru terinfeksi HIV serta menjadikan Nigeria sebagai negara penyumbang infeksi HIV tertinggi pada anak secara global. Selain itu, menurut UN AIDS pada tahun 2016 terjadi peningkatan akses ART dapat membantu mengalami penurunan global kasus baru infeksi HIV dan menurut Mandeldo pada tahun 2016 menunjukkan bahwa efektifitas ART ini dalam menjaga penularan HIV perinatal dan menurunkan viralon pada event terinfeksi HIV ini sudah efektif menurut penelitian Mandeldo. Namun, akses ketepatan waktu dalam mendapatkan terapi menjadi penunjang besar keefektifan dalam hal penjagaan penularan HIV perinatal. Selanjutnya, perkembangan terhadap ilmu kesehatan masyarakat. terdapat beberapa variabel menarik yang dipakai oleh peneliti seperti jenis ART-Ibu, penerimaan profilaksis ART-Ibu, dan terdapat kerebat tambahan perilaku penerian makanan. Yang pertama terkait jenis ART-Ibu. Membagi menjadi dua kelompok yang dikombinasikan. Yang pertama ada zidopudin, lamikudin, eferapin, yang kedua terenopopir, lamikudin, dan eferapirens. Selanjutnya, profilaksis ART-Ibu inisiasi atau inisiasi dini profilaksis ART-Ibu ternyata penting untuk mengurangi risiko penolahan pari natal, yaitu 72 jam setelah bayi lahir. Selanjutnya, perilaku pemberian makanan. Ini, dalam artikel ini, the majority of the mothers in our study itu, 99% practice mixed feeding atau 99% mayoritas ibu dalam penerian ini melakukan target pemberian makanan tambahan. Maka dari itu, perlu adanya konsoling untuk semua ibu yang terinfeksi HIV dan karena karena bisa mengganggu inflamasi di usus bayi. Selanjutnya, adakah konflik kepentingan dalam penelitian? Jawabannya, tidak ada potensi kepentingan konflik dalam penelitian ini dan untuk terkait jawaban ini juga sudah dijelaskan di dalam artikel atau jantung ini bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini. Selanjutnya, apa kekurangan atau keterbatasan dalam studinya? Kekurangan atau keterbatasannya itu informasi pasien dan pendaftaran reka medis yang digunakan dalam penelitian ini mengalami kesalahan dokumentasi karena penelitian hanya dibatasi oleh informasi yang tersedia di dalam syatatan sehingga penelitian yang dilakukan tidak dapat dijeneralisasikan karena data yang dikumpulkan hanya dari tiga klinik saja. Selanjutnya, sudah selesai. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Gak terlebihnya mohon di maafkan kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya atau memberikan sanggahan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya atau berkomentar? Tidak? Dari rekan-rekan yang lain? Berikan. Anisha, boleh kirim ulang PDF-nya ke kolomikat gak? PDF manuskripnya, artikelnya. Jadi, kirim ulang ya. Karena kalau saya harus buka drive, ini laptopnya gak kuat. Laptopnya lansia. Saya bisa buka lenyak-lenyak saya. Saya sambil baca. Ini case control-nya. Ini sudah saya kirim. yang banyak. Ya, lebih baik. Ini lah ya. Jadi, ada kandangan dari kita kita bersama, karena Terima kasih. For perinatal transmission of HIV among women attending, jadi perinatal ya. Definisi perinatal kan ada antenatal, ada posnatal, ada perinatal, perinatal apa? Ini saya cantumin di sini pasti juga, perinatal waktu di sekitar kelahiran. Di sekitar kelahiran maksudnya saat melahirkan. Iya, saat mau melahirkan gitu. Berarti bayinya masih di perut dan itu dipantau bagaimana risiko si ibu melahirkan anak dengan bayi positif gitu ya? Atau tidak gitu ya? Iya. Ini Nigeria, Nigeria negaranya. Ada beberapa komentar yang mau saya highlight. Tadi terkait dengan populasi, kemudian tentang asosiasi dan konsistensi. Nah, pertama, sampel kasus dan kontrolnya. Bedanya apa? Dua-duanya terpajam. Iya. Di artikelnya itu ada sih tercantum kelompok kasus dan kontrolnya. Itu sama. Tesnya ibu negatif dan positif. Ini berarti berhitungan kelahiran di nol hari atau hari keberapa kelahiran? Ada nggak di paper-nya? Di paper-nya nggak dijelaskan, tapi memang bayi yang sudah lahir. Oke, kemudian... Oke, 1 banding 1 ya. 94 dibanding 94. Nah, yang saya tanya itu, tadi coba next slide, itu ada populasi. Populasinya kamu sebutkan 188. Ini memang keseluruhan sampel, keseluruhan populasi dijadikan sampel atau ada ibu yang lain dengan bayi yang lain yang tidak dijadikan sampel? Yang memenuhi kriteria itu aja sih, itu tadi kan ada beberapa. Nah, kalau populasi, jadi 188 ini definisinya apakah populasi atau sampel? Kayaknya sampel, populasi yang diambil dari ini ya. Nah, populasi itu gini, saat kita mereview artikel untuk mencakup populasi itu bisa dalam jumlah keseluruhan tempat atau komunitas yang dijadikan sampel, kalau disebutkan dalam artikelnya, misalnya ada 500 pasien, ibu, gitu ya, yang mengikuti program PMCP. Tapi hanya diambil dari 188, berarti 500-nya inilah yang menjadi populasi. Tetapi, seringkali dalam artikel itu, si peneliti tidak menuliskan berapa jumlah total ibu yang mengikuti program, gitu. Nah, maka kita bisa mendefinisikan populasi ini menjadi batasan saja. Batasannya ya pasti populasinya, tidak mesti dalam jumlah, gitu. Jadi, di sini kalau kamu lihat dari sampel size, ya, sampel size adalah, Nah, ini mah cuma-cuma sampelnya aja ya. Carlo, introduction, method, study design, setting, inclusion, criteria. Nah, berarti, yang dijadikan sampel itu kan babies, ya. All babies, gitu kan. All babies, ya, who were delivered by cesarean section or whose mother had been receiving ARP for their own health before pregnancy. Ini kan masuknya ke dalam Oh, ini exclude, ya. Exclude, HIV exposed. Bentar, bentar. Ini case. Disebutkan nggak nama lokasinya? Tadi kayaknya kamu nyebutin beberapa rumah sasid atau klinik gitu, ya. Itu di mana? Iya, ada ini. Ini di Sokoto, Nigeria, ya, ibu. Enggak, enggak. Di dalam artikelnya. Disebutin daerah mana, gitu ya. Hanya itu aja sih, itu hanya Sokoto, Nigeria, gitu. Sekitaran situ aja. Enggak. Nah, ini nih, puskesmas, ya. Iya, puskesmas. Tiga fasilitas kesehatan. Berarti, ibu hamil dengan HIP. Berarti, populasinya bukan 188 peserta. Tapi, ibu hamil dengan HIP, ya, dari tiga puskesmas di kota Sokoto, Nigeria, yaitu puskesmas pokar ini. Sayina dan Ilela, gitu ya. Ini disebutnya populasi. Dan jangan lupa batasan waktunya. Ya, batasan waktunya itu yang dijadikan populasi oleh dia. Jadi, saya enggak tahu sudah diajarkan belum perbedaannya antara populasi target, populasi sumber, populasi eligible. Jadi, diajarkan belum perbedaannya. Belum, ya. Nanti mungkin, ya. Dulu, mana ya? Saya enggak tahu. Di mana dia aja. Harusnya sih sudah di-nerlit, lah. Populasi target itu apa, populasi eligible itu apa, populasi sumber itu apa. Oh, sempat sih, seperti nyumbu, dikit. Sempat, ya. Nah, ini kan pertanyaannya umum populasi saja. Ya, sebaiknya dilihat batasannya berarti antara 3 April sampai 3 Mei 2017, ya? Ya. Jadi, satu bulan doang, kan? Berarti keseluruhannya berarti yang menjadi populasi yang terdaftar di 3 puskes ini selama periode penelitian. Periode penelitiannya lama sih dari 2014, gitu. 2014-nya di mana, tuh? Karena ini data collection-nya, tulisnya. Enggak, dia nulis data collection-nya cuma sebulan. Yang dia sebutkan dari 2014 yang mana? Ini, pakai medical record ya, 2014 berarti ini kan, yang terdaftar dalam rekan medis di 3 puskesmas pada periode Januari sampai Desember 2016. Gitu ya, Anisha, ya. Itu populasi. Kemudian asosiasi saya mau melihat yang pada multivariat yang agestif OR dari karya. Nah, mundur. Eh, tadi mana tuh? Nah, eh, itu tadi benar tabel nih. Ini. Tabel. Ini, ya. Iya, tadi betul tadi tabel. Nah, ini. Bukan, bukan. Satu lagi. Yang multivariat. Ini. Multivariat. Oh, yang ini. Nah, ini. Stop. Di sini kan sebenarnya kan ada satu, dua, tiga, empat. Empat variabel kan yang masuk ke dalam pemodelan analisis multivariat. Ya, agama gitu kan. Agama, kemudian. Ini kayaknya nggak ngerti saya kenapa. Ada sedikit rasisme ya. Nggak tahu. Dijelasin nggak alasan ilmiahnya? Kenapa yang Kristian ini jadi referens? Kenapa yang Islam ini punya risiko dua kali lebih tinggi? Dijelasin nggak di situ? Dijelasin kenapa. Ini ya, nggak bilang kelompoknya. Kayaknya dijelasinnya nggak kenapa. Tapi, mungkin diambilnya karena kebanyakan di daerah situ itu populasinya Kristen dan Islam. Jadi, diambilnya dua kelompok itu aja. Nggak, maksudnya gini. Setelah kita menentukan. Gini, teman-teman. Ini kan dianalisis ya. Dianalisisnya. Ini kan dia ada. Kamu lihat ada yang kategori yang menjadi referensi. Tulisannya referensi di tabelnya Anissa nih. Ya, referensi. Nah, yang referensi-referensi ini biasanya menurut teori itu tidak berisiko. Gitu. Ya. Yang kategori lainnya itu yang dianggap lebih berisiko. Makanya kayak gini. Kayak age aja. Maternal age. Ya. Less than 25 dianggap tidak berisiko. Maka dijadikan referensi. Gitu. Yang 25 and above, 25 ke atas, ya enggak berisiko. Gitu. Maka perlihatan out ratio-nya berapa. Nah, kemudian education. Minimal dia pendidikannya SD, itu lebih tidak berisiko dibandingkan yang tidak sekolah. Gitu. Ya, makanya yang at least primary-nya dijadikan referensi. Tapi ini ada religion. Ya. Religion ini dia referensinya adalah kristiani. Nah, kristian berarti kan ada sebuah teori gitu. Yang mengatakan bahwa mereka yang beragama Islam cenderung lebih berisiko untuk terjadinya penularan HIT pada baik dalam program PMCC. Maksudnya saya tadi nanya itu ke Anies Center, saya baca sendiri. Ya, ini karena ya kalau di luar mungkin karena memang mereka dominannya kristiani ya. Jadi kadang-kadang minoritas di ini ya. Cuma kita perlu mengkritisi ini gitu. Karena kalau yang jurnal yang berkristian berreputasi tinggi, dia akan mengkritisi ini juga gitu. Kalau memang ada lasan teorinya harus jelasin. Karena, tapi di sini referensinya itu 0,6. Oh, 0,0. Kenapa di sini? Not statistically significant after adjusting cost ratio. Jadi dia tidak signifikan nih 2,05-nya. Ya. 2,05-nya tidak signifikan. Yang signifikan itu yang resident. Bahwa yang orang desa lebih berisiko sama late enrollment. Ya, late enrollment sama yang receive infant profilaksis. Ya. Did not receive infant profilaksis. Tidak menerima profilaksis bayi. Si bayi abis lahir gak dikasih profilaksis. Jadi kan maksudnya ya. Nah, yang perlu kamu ketika kamu lihat ini 41,7. Ini kan tinggi ya, Cak. Ini kan tinggi nih. Nah, saya mau ngajarin buat semua. Kita perlu lihat confident interval. Ini lumayan pedemil lagi-nya ya. Kita perlu lihat confident interval. Dalam tanda kurung, rentang, terendah sama tertinggi out ratio pada variable time of enrollment. Di sini 15, berapa? 16 sampai berapa tuh? 114. 114. Lebar atau tidak? Iya. Jauh gak? Jauh. Jauh. Jauh, kan? Jauh, kan? Nah, saat kalau ditanya asosiasi yang kuat, ya. Saat ditanya asosiasi yang kuat, kita perlu mengkritisi ini. Dalam analis epidemiologi, ini merupakan tanda bahwa ada potential bias. Ada bias yang lain yang tidak dikontrol oleh si penduduk. Kalau kita lihat dari jenis variablenya saja, dia tidak meneliti banyak variablenya. Ya kan, Cak? Ya. Jadi, kalau hasil out ratio-nya besar, kita jangan langsung kuat ya hubungannya out ratio-nya sampai puluhan gitu. Karena gak logis gitu ya, gak logisnya. Ketidak logisan ini muncul karena dalam peningkian dia memang ada beberapa kekurangan gitu, yang tidak bisa dia kontrol. Sehingga terbukti dalam hasil konsiden intervalnya, itu rentangnya sangat lebar. Pun sama yang residen, yang urban dan rural, itu 1 ke 35 tuh jauh. Ya kan, padahal adjusted OR-nya 8 gitu. Harusnya dia lebih sempit. Jadi, hasil analisis yang baik adalah ketika konsiden intervalnya sempit. Tidak melewati null value, tidak melewati angka 1 untuk OR. OR itu 1 kan tidak bermakna ya. Kalau misalnya kayak yang religion, ini 0,6. Sampai 7. Walaupun OTS-nya 2 gitu. Walaupun OTS-nya 2 nih. Tapi ternyata dia melewati angka 1 gak kalau dari 6 ke 7? Saya mau nanya. Ini pada dengerin gak. Safira. Safira. 0,6 ke 7 melewati angka 1 gak, Safira? Halo. Halo, kemana Safira? Sopyan? Sopyan? Iya, Miss. 0,6 ke 7 melewati angka 1 gak? Iya, Miss. 0,6 ke 7 melewati angka 1 gak? Melewati angka 1 gak? Nih, nih, saya. Melewati, Miss. Melewati gak? Ini. Ini bayangannya kayak gini nih. Saya ngedraw nih. Ya, miring dari saya. Sorry ya. Tapi bisa gak sih dia bikin baris yang baris. Buri kan nih. Oke, buri kan nih. Nah, ini. Ini satu nih. Satu nih. Ya. Satu. Ya kan? Bikin sini. Minum. 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 Ini boleh nih. Gak jenis. Ini 0. Ini. Ternyata gak? Ya. Nah, OR tuh bisa segede apa aja nih. Kelihatan gak di layar? Kelihatan gak di layar? Nah. Ini. 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 Ketika odds ratio. Ada tadi 0,6. Berarti kan kisarannya disini ya. 0,6. Disini kan? Sampai berapa tadi? Yang religion. Ya. Religion berapa? 8. Atau berapa? Yang religion itu. Nah, aku 7,07. Jadi 0,6. Ah, 10. Oke. Sorry. 0,6. Nah. Disini. Ini melewati angka satu gak? Iya. Melewati. Kalau melewati artinya dia tidak signifikan. Oke. Walaupun tidak disajikan pisewinya. Gitu cara bacanya. Nanti sih di andat etid kita belajar lagi lebih dahulu. Ya. Itu hasil. Lalu saya mau. Ini paham ya. Saya tutup. Saya mau. Satu lagi. Tentang konsistensi. Tadi dibuktikan bahwa keterlambatan registrasi itu berhubungan dengan penularan HIV pada bayi. Ya, Cak. Nah, walaupun dia tidak jelaskan apakah ada keterlambatan perawatan juga. Pipis. Pipis. Nenek ada gak, Nenek? Ada. Ya. Talu-talu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi gini, yang mau dibandingkan konsistensinya lebih segini, si Ben Yusuf ini, terus Hudine, Kovadia, sama yang lainnya itu, oh ini variabel yang beda-beda ya. Nah, tentang variabel yang sama, sama-sama berhubungan enggak dia? Sama-sama asosiasinya kuat enggak? Yang penting itu. Ya, kalau dia sama, sama-sama berhubungan, sama-sama asosiasinya kuat, desain studinya sama gitu ya, itu disebut konsisten. Yang tidak konsisten itu maksudnya adalah saat dibandingkan dengan penelitian lain, yang konteksnya mirip, populasinya mirip gitu ya, ibu-ibu melahirkan juga, PMTC juga, kemudian di wilayahnya yang mirip gitu negara dengan tingginya kasus HIV, terus yang punya dia enggak berhubungan, punya dia satu lagi berhubungan gitu. Itu disebutnya tidak konsisten. Mengenai kedalaman analisis, itu menjadi kekurangan, tapi bukan tentang konsistensi. Misalnya tadi kan kamu bilang tidak dijelaskan lebih dalam gitu ya kan, sehingga kita tidak tahu apakah ada keterlambatan perawatan atau tidak gitu kan. Kemudian itu meningkatkan risiko MTCT atau tidak, itu bukan bagian dari konsistensi gitu. Lebih ke kedalaman analisisnya dia dalam pembahasan, harusnya dia jelaskan. Boleh, itu boleh menjadi masukan saja. Gitu ya, mungkin itu ya. Lebih nih, lebih dari setengah jam. Jadi untuk poin 3 sama 4 ini, bu, karena kan hasilnya itu beda ya, sama penelitian Kovadia sama Gidado, berarti tetap masuk ya, bu. Nah, kan dia enggak analiti hasil itu gitu, analiti enggak? Tadi dalam variablenya ada enggak hasil itu? Ada variablenya penelitian tambahan sama ASI eksklusif. Nah, berarti gini. Kamu bikin dua. Mana yang konsisten, mana yang tidak. Jangan sama ratakan semua. Gitu ya. Dibikin dua tabel aja. Ya, konsisten untuk variabel ini. Tidak konsisten untuk variabel ini. Gitu. Oke. Ya, dibikin. Tetap dalam satu slide yang sama ini, kamu bikin dua tabel aja. Gitu. Sesuai dengan ini, 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 ini variablenya apa? Seharusnya berhubungan. Kan teorinya ASI eksklusif bisa mengurangi risiko penularan, kan? Karena imunitasnya pada bayi lebih baik, gitu kan? Harusnya, gitu ya. Karena kolostrum dan lain-lain, gitu kan? Ditransfer dari ibu ke anaknya, gitu kan? Kayak gitu ya, Kak? Jadi, itu sih yang tadi tiga poin penting yang saya highlight. Seharusnya sudah oke. Sudah lagi yang mau ditanyakan? Terus, kamu sebutin asosiasi kuat jangan cuma satu variabel aja, tapi yang emang YR-nya besar dan dia signifikan disebutkan dan diurutkan aja mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Oke. Ibu, ini kan untuk hasil OR-nya itu, ini ya, maksudnya, tadi kan kalau lebih dari satu itu nggak signifikan? Sudah kan ini gede-gede. Udah apa-apa, tapi kamu komentari, gitu. Hasil utamanya itu, asosiasinya kuat. Yang lewat satu kan cuma yang religion doang, sisanya nggak lewat. Iya. Tapi rencalu, lebar, gitu ya. Ada kemungkinan variabel lain yang tidak dikontrol. Begitu. Oke, terima kasih. Beri plus untuk Anisha. Silahkan selanjutnya. Yang kuasi siapa dulu? Malah dulu, Miss. Malah. Silahkan. Izin share screen ya, Miss. Yo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua dan Miss Tia yang telah sedia untuk mendengarkan presentasi saya hari ini. Nama saya Sri Masar Dewi. Saya akan mempresentasikan tentang Rapid Anti-Retroviral Therapy Initiation in the Boswana Combination Prevention Project Akuasi Experimental Before and After Study. Penulisnya ada di sini tertera, dan di sini ada institusi penulisnya. Kemudian, publikasi artikelnya di The Lancet HIV di tahun 2020 tanggal 7 Agustus. Kemudian, tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui apakah inisiasi anti-retroviral yang dilakukan oleh Boswana Combination Prevention atau disebut BCPP dapat menekan virus lebih cepat dan inisiasi pengobatan dapat mengurangi waktu kunjungan pasien HIV ke klinik. Kemudian, ada kerangka konsepnya. Di sini ada inisiasi ART. Ini variable independennya, ini dependennya. Nah, sebenarnya penekanan viral load ini, si peneliti itu cuma mau mengevaluasi dari programnya Boswana tentang inisiasi ART ini kira-kira bisa menekan viral load atau enggak. Kemudian ada desain studinya, penelitian menggunakan kuasi eksperimental before and after study. Populasi dan sampelnya itu, populasi itu dari orang-orang yang ikut projeknya Boswana Combination Prevention Project. Nah, sampelnya itu ada 1717 buat kelompok yang belum melakukan ART, dan 800 sampel buat kelompok yang udah melakukan ART. Terus, teknik samplingnya pakai community randomized sampling. Nah, ini ada kriteria inklusinya. Kriteria inklusinya itu ada empat, sedangkan eksklusinya ada satu. Yang pertama, inklusinya itu individu berusia kurang dari 25 tahun. Individu dengan HIV yang aktif melakukan perawatan di klinik, lokal, dan belum menerima ART. Terus, yang kedua ada masyarakat pedesaan dan perkotaan. Yang ketiga, ada individu yang tidak mengetahui status HIV atau riwayat tes HIV positif dan negatif selama 3 bulan terakhir, dan akan ditawarkan tes HIV paralel menggunakan KHB dan Unigold. Terus, yang keempat, masyarakat berusia 16-64 tahun yang diidentifikasi melalui questionnaire dengan pertanyaan apakah positif HIV. Terus, kriteria eksklusinya ada kelompok yang melakukan perawatan standar tidak termasuk ke dalam penelitian ini. Nah, ini adalah cara pengukuran, mengukur pajanannya. Yang tadi, itu ada 3.657 HIV positif yang diidentifikasi tidak melakukan terapi, tidak ART. Nah, peneliti yang berasal dari BCPP atau Boswana Combination Prevention Project menemukan 13.328 penduduk, dengan status HIV dari 61.655 populasi atau 21,6 persen odha. Terus, sebanyak 3.657 atau 27,4 persen tidak melakukan terapi ART, dan 3.282 atau 89,7 persen mendapatkan perawatan di klinik ART. Kemudian, sebanyak 374 individu dikeluarkan dari penelitian, karena tidak memenuhi kriteria sehingga tersisa 2.908 odha terapi ART di klinik. Yang termasuk dalam penelitian hanya 2.108 kelompok sebelum ART dan 1.717 yang memenuhi kriteria inisiasi ART dengan periode standar. Nah, ini ada cara mengukur outcome-nya. Analisis dikelompokkan berdasarkan diagnosa HIV sebelumnya, jenis kelamin, usia, dan jumlah cell CD4 dengan time series transformasi data hasil ART menjadi agregat per bulan, menggunakan model regresi linier tersegmentasi untuk memperkirakan proporsi per bulan sebelum dan sesudah pelaksanaan ART, serta perkiraan estimasi ART. Untuk autokorelasi menggunakan Neway West SES dengan CI 95% dan nilai P kurang dari 0,05 dianggap signifikan. Tes autokorelasi menggunakan Braves Godfrey menunjukkan P-value 0,14. Nah, ini hasil utamanya. Jadi, dari keseluruhan, individu yang menjalani ART dengan periode standar dan inisiasi cepat, sama-sama memiliki jumlah viral load kurang dari 400 kopi per mil setelah satu tahun. Yang ini pre-rapid ART, yang ini rapid ART, ini ada SMD ART. Jadi, si peneliti ini tuh nggak cuma yang udah terinfeksi aja, tapi yang baru didiagnosa positif HIV hari itu juga, langsung dikasih ART. Time Relationship atau hubungan temporal, peneliti mengungkapkan tidak ada trend temporal yang signifikan pada waktu inisiasi cepat ART. Nah, asosiasi dari besaran RR secara keseluruhan 1.472 dari 1.627 atau 90,5% individu yang menjalani periode ART standar memiliki viral load yang terdeteksi kurang dari 400 kopi per mil setelah satu tahun terapi ART dan memiliki hasil yang sama jika dibandingkan dengan 578 dari 631 individu yang menjalani inisiasi cepat ART dengan risk ratio sebesar 1,01 dengan CI 95%. Namun, tingkat penekanan virus lebih tinggi pada individu yang menjalani inisiasi cepat ART yang mengalami penekanan virus dalam kurun waktu 6 bulan sejak inisiasi ART. Nah, kekonsistenan hasil studi, temuan tetap konsisten dalam analisis berdasarkan usia, jenis kelamin, dan jumlah cell CD4. Namun, berdasarkan pengetahuan peneliti, ini adalah data pertama yang melaporkan hasil inisiasi ART cepat di negara low income dan middle income country tanpa tes darah, tanpa memperhatikan jumlah cell CD4-nya atau penilaian tambahan lainnya pada pasien HIV. Nah, koherensi dengan ilmu lain, inisiasi ART pada penderita HIV dapat menggunakan viral load secara signifikan meskipun kadar virusnya sama dengan pengguna ART periode standar. Namun, penelaksanaan inisiasi ART tanpa memperhatikan tes darah, jumlah cell CD4 atau tes klinis lainnya, dapat memperbaiki hidup penderita HIV dan dapat mempersingkat waktu kunjungan pasien ke klinik. Terus, nilai keterbaruan perkembangan ilmu kesehatan masyarakat. Karena ini adalah studi yang baru, temuan menunjukkan kelayakan penerimaan dan keamanan inisiasi cepat ART di low income dan middle income country. Inisiasi ART yang cepat dapat memberikan manfaat pada individu dan mampu menekan viral load sehingga dapat mengurangi penurunan HIV dengan cepat. Nah, konflik kepentingan atau pendanaannya, peneliti dapat pendanaan dari US President's Emergency Plan for AIDS Relief. Nah, kekurangan atau keterbatasan studinya, pelaksanaan penelitian berjalan cukup lama. Ini partisipan mulai masuk kohot di CPP pada 1 Oktober 2013 dan 1 Oktober 2017. Sedangkan intervensi dilakukan pada 30 Oktober 2013 dan 31 Maret 2018. antara kelompok PRE dan POS, kemungkinan tidak dapat dijadikan pembanding karena kelompok yang mendapatkan inisiasi ART kebanyakan merupakan individu yang baru didiagnos HIV, kebanyakan laki-laki dan umurnya lebih mudah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Buat teman-teman yang mau tanya, dipersilahkan. Salamu, misku ya. Assalamualaikum, terima kasih. Seri, eh, malah. Apa namanya, manuskripnya sama, kayak, bisa tolong dikirim ke kolom cat, ya. Oke, mis. Entah ya, mau dompok olang. Ada yang mau komentar atau bertanya? Ini analisnya pakai apa, malah? Tadi yang keluar RR, ya? Iya, RR, mis. RR apa sih? Restresium, mis. Restresium. Berarti dia pakai apa, analisnya? Di metode disebutin? Sebentar, mis. Malah lagi cari file-nya dulu. Oh, kan. Ada yang mau. Udah, mis. Di metode, dia analisisnya tuh pakai... Pokoknya pakai new way ses, west ses gitu, mis. Jadi judulnya coba lihat, judulnya. Jadi, judulnya coba lihat, judulnya. Ini, mis. rapid antiretroviral terapi ini di shimun. Nah, ini program ya? Program base ya, malah ya? Iya, program yang BCBB ini, mes. 30 komunitas. Oke, prevalensinya tinggi ya? 20-an. Kelompoknya satu atau dua, nih? Ada kalau di sininya, itu dia ada dua kelompok, mis. Ada yang press sama post. Ada yang udah pakai antiretroviral. Terus ada yang belum pakai. Tapi beda jumlahnya. Beda. Terus cara ngitungnya gimana dia? Kalau jumlahnya beda. Yang 800 after rapid ART itu masuk bagian dari yang 1.700, bukan? Bukan, mis. Jadi dua kelompok yang berbeda. Iya. Jadi dibandingin ya? Iya, mis. Analisisnya pakai Segmented Linear Regression Model. Iya. Pakai regression linear karena yang diukur adalah apanya nih? Median. IQR apaan? IQR. Ini yang dalam tabel. Coba. Yang mana, mis? Yang di dalam tabel. Yang ini. Nah, ini 3733 itu apa? 61439 itu apa? Jumlah orang ya? Jumlah orang ya, mis. Terus kebawah lagi. Hasil utamanya itu Yang dihitung viral load-nya ya? Iya, mis. Jadi dia menghitung kalau hasil, eh, kalau inisiasi si BCPP ini dia ngevaluasi itu kira-kira berhasil atau enggak nekan viral load, terus ada bedanya atau enggak sama orang-orang yang sebelumnya udah pakai ARP gitu, mis. Hasilnya gimana? Sama, mis. Penekanan viral load-nya dalam jangka satu tahun itu sama-sama 400 copy per mil. Jadi tidak ada perbedaan? Iya. Oke, kemudian ke bawah ke bawah Kita dulu. Time temporal itu lebih ke apanya sih? Waktunya, mis. Iya. Ada enggak? Bukan temporal. Lihat desainnya dong. Lihat desainnya. Oh, ada, mis. Ada, kan? Iya, ada sebelum sesudah ya, mis. Dapat membuktikan hubungan sebab akibat karena dia eksperimental. Jelas, pajanannya jatuh sebelum osam. Iya enggak? Dia ngasih program dulu, kan? Baru diukur, kan? Iya. Jadi, apa namanya, intervensinya kan programnya, kan? Baru diukur viral load-nya setelah selesai program. Tapi dibandingkan antara kelompok yang dulunya pernah ART sama yang belum pernah ART, gitu ya malah, ya? Iya, mis. Nah, ini pemahaman time temporal atau time relationship ini lebih ke situnya. Kapan pajanan diukur, kapan outcome diukur, gitu. Sehingga dapat membuktikan bahwa pajanan mempengaruhi outcome. Gitu. Nah, tapi ternyata tidak ada perbedaan antara dua kelompok ini, gitu kan? Enggak ada. Nah, bukan berarti tidak ada hubungan temporal. jelas ya, malah ya. Jadi, nanti tolong dibenerin. Oke, jadi hubungan statistik sama hubungan temporal itu beda. Ingat, hubungan temporal ditentukan oleh desain studi. Terus, jadi RR-nya cuma satu komaan. Padahal, padahal, jadi sebenarnya signifikan enggak? Enggak kan? Enggak ada perbedaan nilai rata-rata kan? Enggak ada. Oke. Artinya program itu berhasil enggak? Kayaknya stagnan yang bisa. Soalnya, sama aja hasilnya. Oke. Programnya di apa NC? Mereka di apa NC? dikasih obat atau di apa ini? Dikasih obat, Miss. Dikasih obat ART. Iya. Tapi jenis-jenis ART yang berbeda gitu kali ya? Iya, Miss. Oke. Tapi, sebelum pengukuran viral load-nya di... Eh, sebelum intervensi viral load-nya diukur enggak? Enggak, Miss. Jadi, mereka tuh yang belum dapat... eh, yang baru dapat ARV itu enggak diukur viral load-nya. Jadi, mereka tuh kayak langsung ngasih-ngasih aja. yang penting dia positif naivet gitu. Nah, itu jadi satu kekurangan. Ya. Harusnya diukur dulu viral load-nya. Baik mereka yang sudah pernah ART maupun yang belum pernah. Itu harusnya ya. Harusnya diukur. Tapi mungkin lebih ke pendanaan kali ya. Karena sampelnya banyak nih ribuan kan. Iya, Miss. Oke. Ini population-based studinya biasanya didanai ya. Siapa yang mendanai ini? ini, Miss. US President Emergency Plan for AIDS ini. US ya? Iya. Ini di negara? Boswana di Afrika. 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 Ya, Afrika. Masih tinggi ya. Prevalensi. Prevalensi. Harisanya masih tinggi. Berarti kalau yang tadi 21 persen itu maksudnya insiden atau prevalence? Prevalensi. Dalam berapa tahun? Itu mereka ngambilnya di 2013. Oktober sampai bulan Mei. Iya. Insiden sih, Miss. 2013 sampai 2016. Kalau dia yang ngumpulin sendiri terus dia nemu segitu itu insiden. Ya, insiden. Serius. Ini, pendanaan ini apakah selalu mengindikasikan konflik kepentingan atau tidak? Enggak juga. Tapi kalau gak ada konflik kepentingan dia gak mungkin ngedanain negara lain, Miss. Ini US Presidents Emergency Plans ini apa? Pemerintah atau NGO atau apa? Pemerintah. Pemerintah. Dia punya program apa? Kurang tahu, Miss. Tapi yang didanain itu yang penelitinya doang. Penelitinya orang Amerika kan berarti? Atau orang sana? ada orang Amerika. Penelitinya ini, Miss. Dari orang CDC. Iya kan? Iya. Oke. Maksudnya gini. Konflik kepentingan itu muncul ketika hasil studi ya. Hasil studi dipaksakan menguntungkan si pemberi dana. gitu. Jadi penelitian kita boleh gak dikasih dana? Boleh. Dari pemerintah boleh. Dari NGO boleh. Dari manapun boleh. Asalkan kita bisa menjamin bahwa hasil studi kita tidak diintervensi sama yang ngasih dana gitu. Lu pokoknya hasil studi lu harus kayak gini ya biar gue untung gitu. Kayak misalnya yang sangat potensial ada konflik kepentingan itu seringkali adalah penelitian tentang obat. Misalnya gini kalau si yang ngasih dana ini adalah industri farmasi yang bikin ART-nya malah misalnya Kalbe misalnya ya Kalbe terus mendanai gitu ya obatnya itu apa namanya obatnya produksi Kalbe ART-nya program itu pakai obat dari si Kalbe gitu terus suruh di trial ke populasi HIV gitu kan nah terus si penelitian ini dapat tekanan dari si apa perusahaan agar hasil penelitiannya harus bersifat positif agar obatnya laku kejual gitu atau dapat izin edadanan itu namanya konflik kepentingan jadi kita bisa menganalisi sebenarnya dari hasil studinya dia gitu ada gak sesuatu yang dipaksakan gitu ya kan kelihatan ya tapi kan ini kan gak ada perbedaan kan ternyata kan jadi artinya ada konflik kepentingan gak disana gak ada ya ntar dibenerin ya oke miss terus lagi apalagi coba terus oke kohot masuknya tapi dia eksperimental karena dia oke gitu ya gitu sih masukkan dari saya coba naik-naik sebelum konflik kepentingan apa tuh slide nomor 15 nilai keterbaruan karena jenis ART-nya baru ya itu gratis ya biasanya si pemerintah US punya program tahunan gitu dia ngasih obat gratis gitu 14 14 14 ya 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 oke itu aja sih dari saya ada yang mau ditanya ada yang mau ditanyakan tidak ada sudah cukup miss cukup yang lain jelas oke kita beri aplastus untuk terima kasih iya sudah menambahkan cuman-teman juga makasih sudah merhatiin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum selanjutnya siapa ini sudah miss terima kasih terima kasih selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memuji efek dari program manajemen diri pada kualitas hidup ODA di Malaysia. Terima kasih. Konsepnya ada program manajemen di sini sebagai independen, terus juga ada tendennya quality of life pada ODA. Desain studinya yaitu kuasi eksperimental dengan kompok pembanding untuk mengevaluasi efek manajemen diri terhadap quality of life ODA di Indonesia. populasinya yaitu ada ODA dari dua klinik high HP di rumah sakit umum di Jakarta mulai Januari 2020 dan berakhir pada Mei tahun 2020. sampelnya dari 114 ODA yang direkrut, 57 ditugaskan untuk kelompok intervensi dan 57 untuk kelompok pembanding yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. teknik sampelnya yaitu konfian sampelnya. Terus ada kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusinya yaitu ODA yang berusia di atas 18 tahun didiagnosis dengan high HP minimal 6 bulan dan bersedia untuk secara sukarela berpartisipasi dalam proyek dengan persetujuan yang tertulis. eksklusinya yaitu ODA yang mengalami gangguan jiwa berat atau depresi. Cara pengontrol pajarannya itu membandingkan karakteristik dari kedua kelompok menggunakan ujita independen untuk mengontrol bias karena pengambilan sampel yang non-acat. Nah, variabel yang signifikan ini yang dihasilkan dari pembandingan karakteristik dasar kedua kelompok dikepatkan sebagai covariate. Di sini juga ada pariabat umum yang dikelompokannya yaitu rata-rata umur responden dalam tahun penelitian ini. Yang kedua ada jenis kelamin dikelompokan mengdasarkan perempuan, anak-anak laki, terus juga status pernikahan, menikah atau lajang, janda, dan perceraian. Ada tingkat pendidikan, yang pertama pengelompokannya itu yang pertama lebih kurang dari umur SMA, kurang dari SMA, yang kedua lebih dari SMA. Terus ada variabel satu juta, ada menerima HRT, dan sepengelompokannya menerima HRT, ya menerima HRT, tidak menerima HRT, atau ROT. Terus variabel pendapatan rumah tangga, yang pertama itu ada di bawah gaji minum regional, yang kedua itu di atas gaji minum regional. Ada variabel CD4, jumlah CD4, nah resep pengelompokannya yaitu rata-rata jumlah CD4 responden dalam selanjutnya. Cara mengukur otomnya, responden yang memenuhi kriteria inklusi diujadwalkan bertemu langsung untuk mengangkapi formis tujuan. Setelah itu responden menyelesaikan penilaian QLL dasar. Setelah menyelesaikan penilaian dasar, responden juga ditugaskan kedua kelompok, yaitu kelompok intervensi dan pembanding. Nah penilaian post-test itu diberikan, penilaian post-test itu dikasih ke kedua kelompok setelah intervensi yang pertama, dan dua bulan kemudian, yang kedua intervensi yang pertama. Nah hasilnya itu, program self-management meningkatkan hasil relatif terhadap kontrol T1. Nah skor QOL keseluruhan meningkat 8,7 persen, terus juga yang domain fisiknya melihat sedikit peningkatan 8,8 persen, terus yang psikologisnya itu meningkat sebesar 23,5 persen. Yang lingkungan meningkatnya 18,7 persen. Nah kalau T2-nya ini hasilnya beratap kontrol, tapi masih dialamati. Time relationship-nya atau hubungan temporal, penilaian ini menggunakan desain penelitian kuasi eksperimental. Nah kuasi eksperimental diketahui sebagai salah satu desain penelitian yang dapat menjelaskan hubungan temporal. Asosiasi yang kuatnya, program self-management itu meningkatkan hasil relatif terhadap kontrol di T1, terutama pada domain psikologis yang meningkat sebesar 23,5 persen. Konsistensi studi ya, konsisten. Nah penelitian ini sama dengan penelitian dilakukan di Cina, di antara LSL yang terinfeksi HIV atau ODA, manajemen diri menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas hidup, dan penurunan yang signifikan dalam jumlah gejala kecemasan. Koherensi dengan ilmu, ada tanya-tanya lainnya. Menelemen diri ini dapat meningkatkan domain kesejahteraan psikologis dan lingkungan. Nah sebuah tinjauan baru-baru ini, intervensi pendidikan menegama diri, tertentu mengungkapkan bahwa perawatan yang berfokus pada kopi dan kontrol gejala meningkatkan keterlibatan responden dalam program menegama diri. Terus juga ada masalah psikologis dan sosial tetap memiliki efek yang menghancurkan pada orang yang hidup dengan HIV atau ODA. Kualitas hidup atau QOL semakin banyak digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi medis, karena paradigma perawatan kesehatan yang baru dan praktisi medis tidak lagi hanya berfokus pada harapan hidup sebagai medis. Dengan keterbaruan terhadap perkembangan ilmu kesehatan masyarakat. Dengan dilakukannya manajemen diri pada ODA, dapat meningkatkan kualitas hidup ODA, terutama dalam masalah psikologis ODA. Tenaga kesehatan ini disarankan untuk memberikan pelatihan manajemen diri pada ODA. Konflik kepentingan dalam studi ini, semua penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan. Kita ada keterbatasan, kekurangan dan keterbatasan dalam studi. Ada keterbatasan karena teknik sampling yang noacat terjadinya bias dalam data penelitian ini sehingga tidak ada perbedaan yang setemikian dalam hal karakteristik demografis dan klinis antara kelompok intervensi dan pembanding. Terima kasih. Teman-teman, apakah ada yang ingin mengoraksi atau bertanya? Ini masih kuasi ya? Iya, Miss Kuasi. Tidak. Ini kamu download di portal apa? Doach, Miss. Di doach? Oke. Gak apa-apa. Nggak usah takut, tidak. Saya nanya doang. Oke, ini di Indonesia ya? Apa saya? Udah, udah kata, udah kata. Apa namanya? Saya mau lihat hitungnya terangkap konser. Ada, ada variable yang dikontrol nggak? Variable yang dikontrol. Kayaknya ada, Miss. Apa aja? Apa sih? Age, gender. Iya, ada-ada. Marital status. Iya, kemarin, Miss. Level household income, gitu ya? Clinical environment information. Iya, gitu ya? Iya, Miss. Nah, maka, maka perlu kamu tambahkan di sini. Tadi kemana? Ini ya? Iya, Miss. Tambahin di sini. Kelihatan, kan? Oh, iya. Nanti bikin posisi. Ini terangkap konsepnya. Oke. Kelihatan nggak yang saya coret-coret pake? Kelihatan. Oh, bukan di sini ya, Miss, ya? Ya, enggak lah. Kenapa? Kenapa, ya? Nggak tahu, Miss. Soalnya kemana aku nolah di sini. Karena dia eksperimental. Yang diuji sama dia, dia cuma mau lihat program ini aja, ya enggak? Iya, betul. Variable yang lain itu dia kontrol. Oh. Oke. Jadi bikin kanan konsepnya kayak gini. Terus. Lagi, lanjut. Di bawahnya. Dia jelaskan kenapa kuasi. Enggak deh, kayaknya. Pake randomized nggak? Dia pake, tapi non-randomized. Non-randomized? Iya. Yang enggak acak. Makanya disebutnya non-eh. Maka disebutnya kuasi, ya kan? Iya. Kalau dia randomized, apalagi double blind, itu disebutnya true experimental. Ya, disebutnya baru true experimental. Kemudian ke bawah lagi, tadi ada. 5 bulan doang, ya? Tapi penelitiannya... Iya, Pak Abus. Penelitiannya? Dari T1 ke T2nya cuma 2 bulan. Oke. Programnya 2 bulan berarti? Iya, buat ngasih tahu. Terus. Ke bawah lagi. Uji C ya? Uji C ya? Iya, Uji C. Uji C yang mau terobatnya bukan? Uji C cuma melihat perbedaan. Uji C ya? Iya. Iya, Uji C. Bukan mengontrol bias ya? Oh, bukan. Terus. Ke bawah lagi. Oke. Nah, yang utamanya itu program yang dikasih, Nek. Naik-naik. Naik ke bawah, Deng. Kok? Slide 11. Oke. Ini, ini kan? Yang jadi internasinya? Iya. Tidak. Apa? Iya, dikayaknya itu. Tapi ada lagi, Miss. Apa lagi? Apa lagi? Programnya beda sendiri. Apa tuh? Yang... Kayaknya iya deh, misalnya gitu. Tapi masih bingung sama yang ini, apa sih yang... Nah, intervention consists of five sessions, ya kan? Need assessment and goal setting, maintaining healthy lifestyle, education participation, and evaluation. Nah, semua ini disebutnya nama-nama intervensinya. Mereka apa namanya? Nama intervensi maksudnya? Iya, self-management ini, self-management ini pakai questionnaire. Iya. Hah? Pakai questionnaire, Miss. K questionnaire. Tapi, kan dia bilang ada lima tahapan. Lima tahapan itu dia ngasih pelatihan dulu enggak apa gimana? Iya, ngasih pelatihan, Miss. Nah. Ya kan? Berarti ini... Terus yang... Berarti ini bukan variable dependen, ya? Eh, bukan variable dependen, ya? Terus variable independennya mana? Self-managementnya mana? Iya, bro. Makanya ring banget di sini. Enggak, self-managementnya mana? Cara ngukur self-managementnya mana? Kamu jelasin enggak di sini? Cara ngukurnya ini, kayak yang ini, Miss. Kayak dari... Nah, ini kan quality of life. Call. Call. Ini kan quality of life. Ini kan outcome. Variable dependen. Iya, kan? Variable independennya kan self-management. Iya. Nah, cara ngukur self-managementnya bagaimana? Di dalam kotak di Sliceer 11, kayaknya saya belum melihat. Jadi, dia ngukurnya. Mana? Sepak ini, Miss. Sepak konten of sales. Dia belum enggak dimasukin. Nah, itu dimasukin, ya? Cara dia ngukur self-management bagaimana? Itu dimasukin. Nah, kan ada questionnaire namanya buat ngukur quality of life-nya itu WHO-KOL-HIP itu kan? Nah, ini untuk mengukur quality of life-nya. Tapi self-management-nya diukur dengan apa? Ini, Miss. Ngasih sesi. Jadi, kayak dia itu perawatnya itu kayak tiap tahun baru sekali menghubungin si odanya. Nah, to monitor participants compliance, you can provide a diary book di weekly phone calls, monthly home visit. Itu kan? Iya. Berarti dua kali home visit, ya? Iya. Nah, berarti ini, ya? Berarti ini, nih, 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 nih. Yang di tabel ini, nih. Self-management programnya adalah first session, meet assessment ini, second session. Nah, ini yang di dalam tabel yang ada di halaman 397. Oke. Yang ini kan, Miss, ya? Iya. Yang itu. Itu kamu masukin nggak? Enggak, makanya dimana dimasukin apa? Masukin. Ya. Kemudian dia, dia ini kualitatif. Dikwantifikasinya bagaimana? Saya belum membaca secara lengkap. Dimana, Miss? Metode. Nah, ini, ini ada di tabel tiga. Quality of course, kebandingnya adalah overall call score, ada domain score dari empat komponen, ya kan? Yang dinilai hanya membandingkan nilai quality of life-nya saja. Pada dua kelompok yang diberikan intervensi. Tapi, intervensinya sendiri tidak diukur, gitu. Ya. Intervensinya sendiri tidak diukur dalam statistik. Gitu, Nida. Kamu jelasin kayak gitu, ya? Oh, iya sih. Oke. Yang diukur outcome-nya, jadi dua kelompok yang berbeda, gitu kan? Dua kelompok yang berbeda, diberikan intervensi yang sama, gitu ya? Nah, dua kelompok, yang satu diberikan intervensi, yang satu tidak. Yang diberikan intervensi yang mana? Kayaknya cuma kelompok banding yang comparison. Comparison yang tidak diberikan intervensi. Iya. Comparison apa? Kriteria inklusi comparison-nya apa? Gak ada di sini, gak dijelas. Masa? Iya. Instrumen, participant and setting. Dia gak ngasih tabel ini sih, ya? Iya, dia cuma bersambung. Nah, comparison group ini kan gak dikasih intervensi. Apa dikasih intervensi yang lain? Dijelasin gak sama dia? Jadi, kalau kuasi eksperimental itu, jadi kita ada etika. Gak boleh yang mau dibandingin tuh gak dikasih intervensi apa-apa, itu gak boleh. Karena mereka yang sakit itu berhak mendapatkan pelayanan, gitu kan? Dijelasin gak di situ. Saya belum baca di sel, tuh. Tanda Nida. Nah, itu Nida nanti masukin lagi satu slide tentang definisi kelompok pembanding sama kelompok intervensinya, ya? Iya, Miss. Dia kan cuma bilang di halaman 397 ini, yang paling atas, ya? Tentang sample size, minimal 52 each group, gitu kan? Powernya itu rendah, ini hanya 80%. Kemudian, dia bilang baseline homogenity, cuma dia ngasih tahu homogenitasnya saja. Jadi, antara kelompok intervensi sama kelompok kontrol, itu bisa makan secara umur, level pendidikan, sama durasi infeksi HIV-nya, gitu kan? Iya. Jadi, nanti kamu bikin tuh semacam tabel, ya? Perbandingan antara kelompok kasus sama kelompok kontrol. Eh, kelompok intervensi sama kelompok kontrol, gitu. Ya, ditambahin di situ Nida. Terus, dari data analisisnya, apakah ada perbedaan atau tidak? Secara overall ada perbedaan, gitu ya? Hanya pakai uji T ya, dia, ya? Iya, cuma bandingin doang. Kemudian, tapi juga ada perbedaan pada variable apa? Dari quality of life-nya. Pada domain score yang mana, Nida, perbedaannya? Psikologis. Psikologis berbeda? Eh, yang T2-nya dia kayaknya nggak ada sih, eh? Environment yang berbeda, ya? Oh, iya. Environment yang berbeda, ya? Overall berbeda dan environment dia berbeda. Itu dikasih tanda bintang. Ya, terus disimpulannya dia apa? Disimpulannya malah kan dijelasin aja. Self-management program, might enable, dapat meningkatkan, membuat, membuat ODA mendapatkan spesifik quality of life, ya kan? Dan kebiasaan dukungan untuk hidup sehat, gitu kan? Iya, betul. Berarti programnya, apa namanya, berhasil. Berhasil. Dapat meningkatkan quality of life, gitu. Ya, dapat meningkatkan quality of life. Kayak gitu cara membuat review. Oke, kemudian di bawah. Nah, mengukur outcome, tadi kamu jelaskan yang lima tadi, lima kategori quality of life-nya. Ya, yang ini. Ini hasil nih, yang tabel tiga hasil. Kalau cara mengukur, kamu jelasin. Quality of life dibagi menjadi lima penilaian. Overall, physical, psychological, social, sama environmental. Gitu ya? Nidak ya? Jelasin kayak gitu. Kemudian, ke bawah lagi. Oke, konsisten. Pelan-pelan dong. Ke bawah. Jangan naik lagi ke bawah. Udah benar tadi ke bawah. Iya. Ke satu lagi, yang selanjutnya. Koherensi. Enggak, tadi yang time relationship-nya mana? Oh, yang ini. Iya. Nah, tambahin bahwa program itu menjadi penyebab, gitu ya. Oh, iya. Meningkatnya kualiti baiknya atau apa. Bukan improve sih. Kalau improve kan ada before sama after. Dapat menambah kualitas hidup si pasien koda, gitu kan. Asosiasi yang kuat. Nah, yang mana nih asosiasi yang kuat? Ini itu dari yang tertinggi di sini. Psikologis di sini. Kenapa psikologis? Kualitas hidup si pasien kualitas hidup si pasien? Mana? P-value kurang dari 0,001 Difference in difference Perbedaannya 0,2 Antara Dia ngukur sebelum Bukan kan dia ngukur apa sih T1 itu apa tuh T1 itu kena ada T0 T0 itu baseline Yang pertama harus nanti diukur lagi miss Post test yang kedua Ya berarti kan sebelum dikasih program Sama sudah dikasih program kan Ya kan berarti ini hanya pada Kelompok Intervensi aja Eh kelompok kontrol miss Kelompok kontrol Kelompok kontrol dikasih program Itu gak Self management gak Disini Disini sih yang diteliti Yang membanding Kelompok membanding Yang di ini Yang di Maksudnya di Dibandingkan terhadap Kelompok kontrol Itu Jadi ada dua post test miss Dua kali post test ya Iya Post test satu setelah apa Setelah intervensi yang mana Setelah baseline Baseline kan sebelum Sebelum dikasih Iya Satunya Saat apa Kan tadi ada lima tahap tuh Satunya setelah tahap apa Setelah tahap Baseline Setelah dibagi kayak Ada yang ini Belum dikasih intervensi Salah sekali Belum Kemudian Dia kan yang pertama ini miss Nah yang kedua kan Di Ini tuh miss Terus Baru kesini Nah Dibikin alur Bisa gak Alur Alur analisisnya kayak gimana Bisa gak Saya gak Nangkep nih T1 T2 Ini gimana Coba Hasil Terus ke bawah Jadi dibikin Dibikin alur kayak Kayak misalnya Kamu Kamu ngasih Ini nih Saya kelihatan Nih Disini misalnya ada dua kelompok kan Iya Ya kan Ada dua kelompok kasus Eh kasus Apa namanya Kelompok Intervensi Gitu kan Sama kelompok kontrol Nah Oke Disini Intervensi Ini kontrol Nah Disini T nya T berapa T 0 Iya Ada 0 Terus Si intervensi ini dikasih Berapa Berapa tahapan Satu Dua Tiga Empat Lima Ya kan Iya betul Lima tahapan program Gini kan Terus si kontrol ini Dia dikasih apa nih Kontrol dia dikasih apa Disini Disini Satu Satu tuh tadi apa Set assessment Atau apa Itu namanya tadi Sampai yang kelima kan Evaluation tadi dijelaskan sama dia ya Iya Saya abis tiga lima Cuman dikasih Siapa Dikasih apa doang Yang kelima Eh yang kelima Yang kalau mau kontrol Nah ini dia gimana nih Dia gimana Nah Pertanyaan saya Ini kan T2 nih Saya paham nih T2 nih Iya nih T2 nih Ini T2 nya disini kan Saya nanya Posisi T1 ada dimana Coba dibaca lagi nanti ya Dijelasin Kamu minta bantuan Gak apa-apa Sama temen Apa sama siapa Gitu Ya Saya nanti sambil baca juga deh Manuskripnya Gue nyocokin Jadi Experimental Emang agak ribet Ya Ribetnya Kita Kita si reviewer Memahami bagaimana Si peneliti melakukan Tahapan penelitiannya Karena ini Mempengaruhi hasil Gitu ya Dan yang Mesti dipastikan itu adalah Ini Kelompok kontrol ini Dikasih apa Mediah Cuman edukasi HIV doang Cuman edukasi aja Nah Berarti T1 nya dimana Kan T0 tuh baseline T1 nya dimana nih Ada di tengah-tengah Atau dimana Gitu loh maksud saya Ya Nanti Nanti silahkan dijelasin Gitu ya Nida ya Terus tadi Nah terus ada Coba kamu slide lagi Saya stop Kamu slide lagi Tadi ada bagian yang Coba dikasih lihat tuh saya Slideshow yang Bawah Bawah Saya cuman mau kasih Komentar bahwa Jangan lupa Dikasih jawaban Pasti dulu Baru dijelasin Oke ada keterbatasan Gak apa-apa Teknik samplingnya Non acak ini Gak masalah Karena dia udah ngaku Pakainya non Dia pakainya kuas Oke Dia bukan True experiment Jadi itu bukan Keterbatasan Terbatasan apa Sebenarnya apa Coba dicari Terus naik Slide 18 Coba Tadi ada yang Dijelas Ya tidak ada Konflik Nomor 17 Slice 17 nya naik Nah nilai keterbaruan Itu apa sebenarnya Programnya Gak keterbaruan Iya Iya Oke Jadi nilai keterbaruan Adalah programnya itu Gitu ya Nah Manajemen diri ini Terus yang nomor 16 Nah ini Koherensi ini Kamu jawab dulu Koheren atau tidak Oh ya Ada koherensi Tidak Ada koherensi Kamu jelasin dulu Dijawab dulu ya Ya ada koherensi Kemudian baru Dijelaskan Koherennya seperti apa Baru dijelaskan Gitu ya Nida ya Terus Yang nomor 15 Naik lagi Oke Konsisten Terus Nah asosiasi yang kuat ini Nah makanya ini yang perlu Perlu jadi pertanyaan Kenapa di T1 Kamu ngasih Jawaban Asosiasi yang kuat Oke Padahal pengukuran akhirnya kan T2 Mengatakan program itu berhasil Harusnya kan Dari T2 nya Gitu ya Ini mempengaruhi Ini mempengaruhi Gitu ya Oke Gitu ya Nida ya Kayaknya itu aja Nida Bukan itu aja Banyak kan Nida ya Semangat Ini artikelnya Ini artikelnya Teru dibaca lebih teliti lagi Nanti boleh minta bantuan Mau tanya ke saya juga gak apa-apa Kalau masih bingung-bingung ya Nida ya Oke Beri aplausi untuk Nida Terima kasih Nida Good job Sudah berupaya Menganalisis artikel yang agak rumit Tapi ini Keren loh Sikus melakukan ini Yang saya yakin Biayanya tidak Murah Ya Biayanya tidak murah Dan untuk mengakses Mengakses data Ke rumah sakitnya aja Sulit nih Ya Karena kan Kifatnya rahasia ya Gitu Oke Terima kasih Nih Selanjutnya siapa Nisi nih Saya Oke Silahkan Nisi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Saya akan mempresentasikan Hasil Review Artikel yang berdesain Through Experimental Next slide Judul Judul artikelnya itu Tadi protokol and baseline characteristics Prof. Randomized Control Trail of Group Psychotherapy For Perinatal Women Living with HIV and Depression in Tanzania Penulis dan asal institusi Penulis yang pertama itu ada Mary Mary C. Smith Fauzi Dari Department of Global Health and Social Medicine Harvard Medical School Helen Sire dari Management and Development for Health Alicia Larson dari Department of Global Health and Population Harvard T. H. Chan School of Public Health Ada Zenae Lois dari Africa Academy for Public Health Ricardo Araya dari King's College London Dan ada Anna Kale dari Africa Academy for Public Health Ladi next slide Lalu selanjutnya ada Janet Kamala Dari Africa Academy for Public Health Mohamed Nadiem Kasmani Dari Department of Global Health and Social Medicine Medical School Amina Koma dari Africa Academy for Public Health Anna Minja dari Africa Academy for Public Health Ninyelina Mwimba dari Africa Academy for Public Health Filaika Ngakongwa dari Department of History and Mental Health Muhimbili University of Health and Light Sciences Ladi next Lalu selanjutnya ada Magreat Somba dari Africa Academy for Public Health Christopher R. Sudfeld dari Department of Global Health and Population Harpat T. H. Chan School of Public Health Ada Sylvia F. Kaya Amina Dari Department of History and Mental Health Muhimbili University of Health and Light Sciences Langsung di next slide Selanjutnya Selanjutnya Dimana dan kapan dipublikasikannya Dipublikasikannya itu di BMC Public Health Dan waktunya itu pada 20 Januari tahun 2020 Tujuan dari penelitiannya itu melakukan perbandingan terhadap pendekatan test sharing Itu di antara problem solving terapi atau PST Dan kognitif baha vioral terapi atau CDT Dengan tujuan itu meningkatkan standar perawatan untuk pengobatan depresi pada wanita Dengan HIV yang mengaksa selayanan prevention of mother to child HIV transmission Atau VMCCT di Darah Esalen, Tanzania Langsung di next slide Ini disini ada kerangka konsepnya Untuk variable independennya itu protokol studi dan karakteristik dasar Pada program Yang tadi pada program PSC dan CDT Terus variable dependennya itu peningkatan standar perawatan untuk pengobatan depresi pada wanita Dengan HIV yang mengaksa selayanan VMCCT Boleh di next Untuk dosen studinya itu tur eksperimental Populasinya itu wanita perinatal yang hidup dengan HIV dan depresi di Tanzania Dan sampelnya itu wanita perinatal yang hidup dengan HIV dan depresi di tiga wilayah perkotaan Darah Esalen, Tanzania itu ada di Ilala, Kimondoni, dan Temeke Yang terbagi ke dalam 12 kluster penelitian Lalu sampelnya itu dibagi menjadi dua kelompok Kelompok kontrol dan kelompok intervensi Kelompok kontrolnya itu ada 347 responden Dan kelompok intervensinya ada 395 responden Lalu di next Teknik samplingnya itu Randomized control trial Dengan pengacakannya itu Satu banding satu pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol Lalu di next Untuk kriteria inklusinya Wanita berusia lebih dari sama dengan 18 tahun Terus yang kedua itu Kurang dari 30 minggu kehamilan Jadi kalau misalnya kehamilannya sudah di atas 30 minggu itu Dikeluarkan atau tidak dapat menjadi responden Terus HIP positif dan menerima ART Terus menu yang keempat Menunjukkan gejala konsisten dengan MDDnya itu pada kursi nar kesehatan pasiennya Se pasien 9 itu skornya lebih dari sama dengan 9 Terus yang kelima Berencana melanjutkan perawatan Pas yang melahirkan mereka di fasilitas belajar Lalu yang ke enam itu Tidak berencana membahayakan diri Termasuk juga tidak memiliki rencana untuk gunuh diri Cara mengukur pajanannya itu Wanita dengan gejala depresi tinggi yang konsisten dengan MDDnya itu Skornya lebih dari sama dengan 9 Next Kalau cara mengukur outcome itu Yang pertama ada hasil yang utama Kalau hasil utama itu tingkat depresi dengan gejala yang konsisten Atau MDDnya itu dengan PHKnya itu Di 9 diukur pada awal 6 minggu dan 7 bulan setelah melahirkan Next Kalau mengukur hasil sekundernya itu Yang pertama IFFI didifisikan sebagai lawan Karena fisik atau sekual Dan perang bukti yang berasal dari DHS Yang kedua itu dukungan sosial itu Menggunakan Duke University UNC Functional Social Support Questionnaire Terus yang ketiga itu Efikasi diri itu diukurinya menggunakan The General Self-Efficacy Scale Terus yang keempat Kalau harapan dinilainya dengan skala yang dikembangkan oleh serial DKK Yang kelima Skala Sigma HIV Dikembangkan oleh Berger DKK Yang keenam Kepatuhan ART Berdasarkan laporan sendiri Dari respondennya Kalau yang ketujuh Ketahanan pangan perempuan Menggunakan pengukuran komposit Ini untuk hasilnya Yang pertama itu ada Depresi Itu range-nya itu 1 sampai 27 nilainya Dan disini rata-rata Untuk kelompok kontrol itu 11,6 nilainya Untuk kelompok intervensi itu Rata-rata nilai itu 11,3 Itu berarti Tingkat depresinya itu diantas normal Terus yang kedua itu Estimate Partner Violence Atau IPV Itu kekerasan seksual atau fisik Itu Ada 53 di kelompok kontrol Dan di kelompok intervensinya Ada 59 responden Kalau untuk social support scale Itu spala dukungan sosial Range-nya itu 1 sampai 4 Dan disini rata-ratanya itu Tiga untuk kelompok kontrol Dan kelompok intervensi itu 2,9 Berarti ini Maaf belum gitu Untuk dukungan sosial itu skalanya Lumayan tinggi Karena semakin tinggi Itu semakin baik Kalau untuk self-efficacy scale Itu skala efficacy diri Range-nya itu 1 sampai 4 Dan disini dia Nilainya itu 3,1 Untuk kelompok kontrol Dan kelompok intervensi 3,1 Jadi Sama nilainya Itu juga sama Dia juga berarti Termasuk lumayan baik Karena Hampir mendekati 4 Karena dia semakin tinggi Semakin baik Terus yang ke Selanjutnya ada Hop scale Atau skala harapan Range-nya itu 1 sampai 4 Disini dia 3,5 Untuk kelompok kontrol Begitu pulang Di kelompok intervensi 3,5 Terus Selanjutnya itu ada Hyper-relate stigma scale Range-nya itu 1 sampai 5 Disini dia itu Rata-rata Di kelompok kontrol 2,2 Dan di kelompok intervensi Rata-rata nilai Skalanya itu 2,0 Kalau yang terakhir itu Ada Miss one or more days Of IRT In past four days Jadi Itu kayak Nggak minum Nggak patuh Terhadap obat IRT Satu kali Misalnya dalam Empat hari Itu di kelompok kontrol Ada 44 Di kelompok intervensinya Ada 58 Respekt Boleh di next Selanjutnya hubungan temporal Penelitian ter eksperimental Dapat menelusuri Hubungan Sebab Akibat Selanjutnya Kekuatan asosiasi Akses ke pengobatan Untuk depresi Di antara orang Yang hidup dengan HIV Memiliki potensi Untuk meningkatkan Prognosis Dan meningkatkan Kelangsungan hidup Yang ke-16 Konsistensi hasil Pada Tadi sebelumnya Juga menemukan Bahwa ODA Dengan sumber daya terbatas Runtan terhadap Sengkaian masalah ekonomi Dan sosial Yang dapat menempatkan Mereka pada risiko depresi Lalu Itu dari Saya Yang kedua itu Di pedesaan Uganda Kerawanan pangan yang parah Terjadi terkait Dengan peningkatan Gejala depresi Di antara wanita Yang hidup dengan HIV Dari 18 Yaitu nilai keterbaruan Hasil penelitian Yang dapat digunakan Untuk memberikan informasi Terhadap Pembuat program Dan kebijakan Masa depan Dan hal Mengatasi masalah Terhadap kelompok rentan Di peningkatan Ini ada Dan Sudi penelitian Ini didanai Oleh National Institute Of Mental Health Putus Putus Saya Saya izin Opkem Ya Mis Konflik kepentingan Ini Tidak ada Tapi Itu didanai Oleh National Institute Of Mental Health Untuk Keterbatasannya Itu Yang pertama Jumlah klasternya Terbatas Kedua Terdapat potensi Ditemukannya Asosiasi Yang seharusnya Ada Khususnya Pada Sengsukun Lalu Yang terakhir Itu Hanya merekrut Perempuan Dengan Akses layanan PMTC Jadi Tidak Semua Perempuan Dijadikan Responden Cuman Yang masuk Selayanan Padahal Kalau Misalnya Diteliti Itu Seharusnya Yang Tidak Masuk Pelayanan PMTC Ini Juga Banyak Yang Menderita Depresi Boleh Mix Sekian Pesentasi Dari Semua Alhamdulillah Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Komen Masukan Dari yang Lain Dari tadi Dari Rangka Konsepnya Nida Rangka Konsep Ayo Gimana Nih Maki Maka Gimana Coba Harusnya Itu Bukan Si Mis Variable Independent Yang Program PSC Sama CBT Dihubung Terus Ini Parable Dependent Ini Peningkatan Standar Perawatan Oke Dia Comparation Ya Iya Mis Perbandingan Kan Ada Dua Grup Tapi Mis Kayak Gak Dijelasin Gitu Dia Kan Kayak Di Awal Dibilang Membandingkan Tapi Pas Kalau Yang Sepemahaman Saya Kayak Yang Kelompok Intervensinya Dapat Program PSC Sama CBT Tapi Kalau Yang Kontrolnya Gak Dapat Gitu Mis Di Hasilnya Cuman Ada Pemaparan Dari Yang Tadi Itu Aja Mis Yang Rata Rata Nilainya H Tadi 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 selamat menikmati 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 nanti outcome-nya apa? Ada outcome-nya enggak? Itu, di situ yang hasil utama sama hasil sekunder gitu tadi Miss yang dijelasinnya. Di sini. Di tabel. Ada tiga, primary and secondary outcome. Nilai depresi, perbedaan nilai rata-rata depresi. Tapi dia enggak ada value ya? Iya Miss, enggak ada value. Deskriptif artinya ini ya. Intimate partner violence. Kayak tiga sama tiga. Enggak begitu marah kan? 17, 17. Sama aja ya? Enggak ada perbedaannya? Bedaannya cuma yang di depresi itu beda dikit aja itu juga. Nah, definisi dikit ini kan enggak bisa kita definisikan. Kalau misalnya enggak ini. Enggak ada analisis statistiknya. Secara analitik, bukan deskriptif doang gitu. Maka treatment of desperation is an essential building block. Nah, ini perlu kita komentari. iya enggak? Kenapa? Karena karena enggak apa ini enggak bisa dihancurkan. Kenapa? Karena enggak kuat hasil-hasilnya dia. ini digembok ya? Partikelnya digembok ya? Protect it. Tapi bisa diperlukan. Kok enggak bisa saya kasih warna ya? Pokoknya gitu ya. Yang ini nih. Ini perlu. Kenapa? Karena segini kita bisa enggak bilang ini signifikan gitu. Kita bisa bilang enggak ini signifikan. karena skornya cuma beda 0,3 ya enggak? Ya. Ranknya cuma beda 0,3. Gitu. Ya. Digituin ya, Maisy ya. Tadi jadi kerangka konsepnya analisnya masih kurang pemetaan terus alur-alur dia mengukurnya tuh kayak gimana sih pertama kalinya. Gitu. Oke. Jadi nanti ditambah alurnya misalnya kayak tadi tidak gitu. Dari awal dia apa dulu? Intervensi dikasih apa? Kontrol dikasih apa? Gitu kan. Terus pengukurannya berapa kali diukur? Apanya yang diukur? Kapan diukurnya? Gitu. Nih, yang ini? Jadi kan ada komponen depresi, ya kan? Kemudian intimate partner violence, social support scale, safe efficacy, hope scale, sigma scale, sama miss one or more days of ART. Ya. Yang diukur kan ini. ya kan? Nah ini diukurnya kapan? Setelah program selesai atau bagaimana? Gitu. Jadi, time design study yang eksperimental satu lagi ya. Jadi, design study longitudinal itu penting sekali untuk membuat alur penelitian. Gak cuma longitudinal sih sebenarnya, tapi karena pengamatannya bertahap gitu. Jadi, perlu dilakukan berkali-kali pengukuran kadang di awal sama di akhir gitu kan. Terusnya berapa lama dia amati gitu. Nah itu perlu dibuatkan apa namanya, semacam kurva alurnya kayak gimana. Gitu ya? Iya, miss. Oke. Lalu, tadi yang pertanyaan asosiasi yang kuat berarti jawaban kamu seperti apa? Maksud. ambil dari kesimpulian. Enggak ada ya. Tidak ada. Jawab aja tidak ada gitu. Maksud ya. Antara kelompok kasus dengan, eh, kelompok intervensi sama kelompok kontrol. Tempel tuh deh, bagus gambarnya deh. oke. Terus. Ada yang boleh tanyain, Mai sih? bingung apa yang bingung bingung sama itunya sih miss kemarin sama jurnal ini judulnya kan kayak gitu terus abis itu tujuannya ada membandingkannya tapi terus dihasilnya ternyata cuma kayak itu membandingkan benar comparing psychosocial support group intervention apa namanya improve standard of mental health care nah disini improve standard of mental health care itu sebenarnya dia mau ngukur dari hasil intervensinya dia kan ya kan ini kan kalau besain karakteristik ya enggak enggak inilah enggak enggak terlalu penting gitu ya yang penting kan ini nih hasilnya nah cumanya primary-nya apa primary-nya pertama misalnya tingkat depresi itu ecological ya ya kan ini dia membandingkan definisi perbandingan antara kelompok kontrol sama kelompok intervensi oh cuman enggak ada emang enggak ada asosiasinya gitu ya misalnya tidak dilakukan analisis statistik lebih lanjut dia hanya deskriptif aja gitu yang kurangnya ya tapi karena dia arsitif maka dia lolos nih publikasi di BMC public health ini public disini bayarnya berapa coba bisa 30 juta ya mahal ya mahal bisa buat beli motor yang apa tuh yang next ya iya kaget ya kaget ya kaget iya mahal bayar mahal gitu publikasinya mahal penelitiannya mahal publikasinya mahal begitu teman-teman ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada silahkan kita beri aplos untuk Mikey Mikey masih bingung ini ini gini teman-teman mempelajari penelitian longitudinal seperti kohot kohot mungkin akan lebih lebih mudah dipahami kalau udah ngomongin eksperimental kadang-kadang yang paham bagaimana bentuk intervensinya itu cuma si peneliti gitu apalagi dia tidak mampu menceritakan secara gamblang dalam manuskripnya gitu ya sehingga kita suka merabat-rabat tapi gak apa-apa di level ini saya cuma mau kalian terpapar aja begini loh gambarannya desain kuasi eksperimental sama apa true eksperimental gitu ya sehingga nantinya akan lebih akrab gitu kalau misalnya skripsi pakai eksperimental ya bisa-bisa aja boleh loh tapi yang kuasi biasanya kamu kayak ngasih penyuluhan itu eksperimental bukan eksperimental lah kuasi ya ngasih penyuluhan itu eksperimental kuasi misalnya gini kamu penyuluhan PHBS ke anak-anak anak sekolah kuci tangan gitu ya sekat gigi misalnya habis kamu kasih penyuluhan kamu pantau sebulan ke depan melalui orang tua atau apa gitu ya ditanya si anak si tangan gak setiap ini setiap ini setiap ini terus di apa namanya sekat gigi gak bangun setelah sarapan sama sebelum tidur misalnya setiap hari berapa hari yang bolong itu kalau penertian bener-benernya gitu gak cuman ngukur pengetahuannya doang enggak tapi misalnya kita mau ngukur perubahan perilaku setelah kita kesih penyuluhan sama kita pantau itu bisa menjadi kuasi eksperimental dan itu jadi skripsi bisa gitu jadi yang ada di bayangan kamu gak cuman nida udah pusing-pusing gak cuman ngebar kosioner doang gak gitu itu kan observasional jadi apalagi peminatan efis harus terpapar juga sama desain-desain yang experimental gitu ya jadi gak cuman orang-orang medis doang yang uji coba obat-obatan sama segala macem pakai experimental tapi orang personal pun bisa gitu setelah lagi buat merubah perilaku itu banyak yang desainnya experimental dan masa pengamatannya panjang tadi kan quality of life itu case mas ya yang punyanya si nida ya nida pengen ngerti gimana sih itu itu case gitu mungkin masih ada satu lagi ya siapa dalilah ya iya miss oke silahkan dalilah misalnya gak tau ya nutup kamera ada ada ini ada orangnya gak atau molor silahkan dari jadi maizya udah dikasih ke plus belum kita kasih ke plus ya terima kasih maizya ya share screen juga om teman-teman emang masuk teman-teman m Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya ingin khasanya dari Pak Eka Sopana ingin memoparkan hasil review jurnal saya yang berjudul efektivitas ekstrak ikan gabus terhadap peningkatan satu gizi dan kadar hemoglobin pada ibu hamil dan IPH di Papua yang dipublikasikan pada bulan Juni 2021 penulis dari jurnal ini Iyalanufi Helda-Garau dari jurusan keperawatan Politekes Kemenkesiwipura yang dipublikasikan di jurnal keperawatan 1stak 2 lanjutkan tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui efektivitas ekstrak ikan gabus terhadap status gizi dan kadar hemoglobin ibu hamil dengan IPH dengan desain study through experiment lalu disini ada kelangka konsepnya yang perilaku konsumsi ekstrak ikan gabus merupakan variable independen sedangkan variable dependennya ialah perbaikan status gizi dan kadar hemoglobin jelilah artikelnya dulu kalau misalnya sambil baca dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sebentar ya miss sedang loading sudah ada di kolom check miss saya izin melanjutkan jadi tadi disesedinya yalah through experiment ini ada populasi dan sampelnya populasi itu semua pengunjung ibu hamil dengan IPH yang datang berkunjung berkunjung ke klinik untuk menerima terapi ARP pada bulan Oktober sampai November 2016 di komunitas Oda, Sentani dan Buskesma, Sentani sampelnya itu ibu hamil yang menderita IPH berjumlah 10 orang yang dibagi menjadi 2 grup kelompok pertama yaitu yang disebut kelompok P1 itu kelompok intervensi berjumlah 5 ibu hamil yang mendapat terapi ARP dan suplemen ekstrak aksolik yang gabus dan yang mempunyai kadar CD4 kurang dari 250 sedangkan kelompok P2 atau kelompok kontrol yang berjumlah 5 ibu hamil itu mendapat terapi ARP plus kapsul placebo dan yang mempunyai kadar CD4 lebih dari 250 jadi kapsul placebo ini peneliti itu bilangnya itu tetap kapsul ekstrak ikan gabus cuman itu cuma placebo doang jadi bukannya kapsul ikan gabusnya untuk kelompok kontrolnya lalu disini teknik sampingnya menggunakan randomized control group dengan pre-test proses ada 10 orang subjek penelitian jadi dibagi 2 kelompok yang ada nomor P1 atau yang inter-tempi P2 nya kontrol disini peneliti menggunakan non-randomize karena harus memisahkan kompok itu berdasarkan dari hasil tes darahnya itu jadi tes darah yang hasil angka darahnya lebih rendah itu masuk ke dalam kompok kontrol disini ada kriteria inklusi dari penelitian itu ibu hamil yang mendapat terapi ARP dan juga ibu hamil yang menerita HIV ini ada cara mengukur pajanannya yaitu pada ibu hamil pada ibu hamil yang ada itu diambil sampel darah untuk pemeriksaan hemoglobin dan juga dilakukan pemeriksaan berat badan dan lingkaran atas untuk outcome ini diukur dengan adanya type inovensi yaitu yang pertama hasil darah yang tinggi masuk ke dalam kelompok kontrol yang diberi placebo dan hasil darah yang lebih rendah masuk ke dalam kelompok intervensi yang diberi kapsul ikan gabus dengan tujuan pasien tidak mengalami penurunan kondisi tubuh saat diberi kapsul ikan gabus intervensi dilakukan selama satu bulan selama tiap hari yaitu pagi, sore, selama malam dengan dilakukan kunjungan rutin oleh peneliti untuk memberikan satu bungkus makanan dan memberikan kapsul ikan gabus pada kelompok intervensi dan placebo pada kelompok kontrol dengan nasis 3x24 sehari terus setelah melakukan intervensi selama satu bulan peneliti kembali melakukan pemeriksaan pengukuran antropometris lingkar lengan atas dan berat badan serta pengambilan darah untuk pemeriksaan hemoglobinnya disini ada hasilnya hasilnya ini diukur pakai uji T-independent dan uji menurutnya perbandingan antar kelompok sebelum dan sesudah pemberian intervensi menggunakan uji T-berkasangan di uji Wilcoxon disini pertama ada pengukuran hasil dari lingkar lengan atas pada kelompok intervensi itu terdapat kenaikan 2 cm terhadap lingkar lengan atasnya sepertinya disini ada kesalahan penulisan dari penulisnya karena di penjelasan itu dijelasin kalau lingkar lengan atasnya itu menjadi 24,40 cm jadi pada sebelum dan sesudah diberi ikan kabus itu ada perbedaan lingkar lengan atas pada kelompok intervensi lalu pada kelompok kontrol ini mengalami penurunan lingkar lengan atas dengan rata-rata 22,80 cm sebelum diberi placebo itu dan sesudahnya 22,40 cm dan hasil utama dari pengukuran lingkar lengan atas ini memiliki p-value 0,008 cm atau kurang dari 0,05 cm artinya tidak memiliki hubungan yang setimpikan selanjutnya ada hasil dari pengukuran berat badan pada kelompok intervensi ini mengalami kenaikan rata-rata pada pengukuran berat badannya yaitu kenaikan sebesar 5 kg sedangkan kelompok kontrol yang tidak diberi ekstra ikan kabus itu mengalami penurunan sebesar 1,2 kg dan didapatkan hasil p-value nya yaitu pada kelompok intervensi itu 0,025 yang artinya memiliki hubungan sedangkan kelompok kontrol 0,109 atau lebih dari 0,5 yang artinya tidak memiliki hubungan 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 temporal pada penelitian ini yaitu didapatkan hubungan temporal karena disini sedihnya true experiment atau mampu meneliti hubungan sebab akibat pada suatu penelitian untuk kekuatan asosiasinya disini ada kekuatan asosiasi pada pengaruh ekstra ikan gabus terhadap status gizi yaitu hasil pengukuran lila lingkar lengan atas subjek pada penelitian pada kelompok pelakon ikan gabus ukuran lingkar lengan atas sebesar 2,4 cm selama 30 hari ukuran lingkar lengan atas menjadi 24,4 cm menjadi peningkatan bermakna sebesar 2 cm dengan nilai p-value 0,042 atau kurang dari 0,05 sedangkan disini harusnya dipengaruhi ekstra ikan gabus terhadap hemoglobin itu rata-rata keadaan hemoglobin sebelum intervensi adalah 8,38 gram per DL dan setelah intervensi meningkat menjadi 8,60 gram per DL dengan p-value 0,024 atau kurang dari 0,05 artinya ada perbedaan bermakna sebelum dan sesudah intervensi ada kelompok intervensi yang diberi pelakukan kapsul ikan gabus ini ada juga yang hasil mengukuran berbedaan terjadi peningkatan 5 program pada kelompok intervensi dengan nilai P 0,025 atau kurang dari 0,05 lalu konsistensi hasil yaitu disini ada 2 penelitian yang mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian yang saya dengan jurnal yang saya review yaitu penelitian dari Siska Savitri pada tahun 2019 dengan hasil adanya efek yang signifikan pemberian treatment atau nagat ikan gabus terhadap hemoglobin dengan nilai P V value-nya 0,001 juga adanya efek yang signifikan pemberian treatment terhadap IMT dengan nilai V value-nya 0,008 juga ada penelitian dari Sistiana pada tahun 2009 berdasarkan hasil penelitian yang dilupang pada 25 subjek penelitian ini untuk mengetahui pengaruh suplementasi eksep ikan gabus terhadap status gizi penderita IPH dikarenakan perubahan lingkaran atas pada awal dan akhir pengelamatan juga berbeda secara bermakna pada kedua kelompok sehingga ini dapat menjelaskan bahwa yang telah terjadi bahwa tak terjadi peningkatan status gizi pada penelitian IPH yang mendapatkan suplementasi eksek ikan gabus saya lanjutkan mengenai koherensi asus studinya dengan ilmu tukir lain ini pengurusan protein pada penelitian IPH terjadi lebih cepat sehingga konsentrasi albumin menjadi rendah namun kondisi ini dapat diminimalisir dengan meningkatkan asupan energi yang besar untuk mengimbangkan protein ikan gabus mengandung senyawa yang penting bagi tubuh seperti kandungan protein yang tinggi lemak air dan lemak air dan mineral dan lain-lain lalu suplementasi zat-zat gizi makro dan mikro seperti albumin ikan gabus kaya akan protein dan albumin asam-asam amino esensial vitamin dan mineral dapat meningkatkan albumin dan status gizi pada pasien IPH selanjutnya ada nilai keterbaruan terhadap perkembangan ilmu kesehatan masyarakat di sini pembedaan esensial gabus dapat dalam bentuk kapsul cukup efektif pada peningkatan status gizi dan kadar hemoglobin sehingga dapat menjadi pilihan yang praktis selain itu juga dapat menghilangkan bau amis pada ikat sehingga penelitian ini bermanfaat sehingga penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh fungsi protein yang optimal serta kandungan unsur imunatrain dengan media yang murah dan mudah hal ini juga dapat membuat pencegahan dalam kejadian anemia maupun meningkatkan retaan tubuh terhadap stres dari infeksi HIV konflik kepentingannya itu tidak ada tidak ada konflik kepentingan mendasari dan untuk keterbatasan penelitian di sini subjek pada penelitian tidak dipilih secara random karena adanya pertimbangan pada hasil tes darah sekian dari saya silakan untuk ada yang komentar ataupun memberi saran oke Dalila ini artikelnya yang waktu kemarin kamu share ke saya apa bukan di kolom set belum masuk sudah saya kirim mis mis maaf saya ngirimnya ke ini ke Anisha doang ngirimnya tadi itu saya tidak lihat maaf mis benar saya kirim ulang terima kasih tidak terima kasih Jadi, dijelasin nggak dia randomized-nya? Nggak, Miss. Emang di itunya juga non-randomized. Cuman mungkin tujuan dia non-randomized karena itu, Miss, awalnya dia tuh ngambil, apa, ibu hamil dengan order di klinik itu, Miss, yang udah ngetujuin gitu. Terus setelah dia ngelakuin tes darahnya itu, tes darahnya lebih rendah, dia masukinnya ke kelompok kontrol. Jadi, dia pakenya non-randomized karena kayak gitu. Berarti bukan true experimental, ya? Iya. Lebih ke kuasi, ya, Miss, ya? Kuasi. Cuman saya, iya, cuman dari penelitiannya tulisannya true experimental, Miss. Gimana tuh kata-kata true experimental-nya? Di ini, ya, di jurnalnya juga ada, Miss, di bagian metodenya. Oh, nih. True experiment with a randomized control group 3 post-test. Tapi dia non-randomized. Ya. Kok lupa? Iya, Miss. Nih, kamu liatnya dari mana? Jurnalnya, Miss. Portalnya, ya. Di ini, di yang publikasinya dari jurnal keperawatan terapisnya. Karena, mohon maaf, Miss, sebelumnya saya udah sempet cari di banyak jurnal, di situs internasional. Nggak nunggu, Miss, untuk yang true experimental, kebanyakan yang kuasi. Doaj, doajnya. Udah, Miss, di Doaj, di Science Direct, gitu, di PubMed, sampe di Dopres, gitu-gitu, nggak ada, Miss. Karena nyari populasi Indonesia, ya? Iya. Kamu dapet yang Indonesia? Nggak gimana. Dapetnya yang, iya, saya dapet Indonesia. Kalau Indonesia, dapetnya yang internasional. Iya, ini, inilah. Kalau misalnya, asal jurnalnya, apa namanya? Tidak, bukan tidak bagus sih. Kurang kali ya. Kurang bagus. Tidak terindeks, gitu ya. Tidak terindeks portal yang standar. Minimal doaj, gitu. Yang gratisannya. Atau cari di Science Direct, gitu ya. Science Direct.com, atau di PubMed, PubMed.com. Itu bisa. Nggak apa-apa. Ini, ya. Ini kuasi. Itu doinya ada, ya? Iya, Miss. Ada di. Thanks, cuman pengen tahu, ini. Ada doinya, Miss. Tidak, tidak, tidak. Tidak lagi buka jurnalnya, Miss. Karena harunya kalau non-randomized, itu dia bukan true. Yang true itu harus randomized. Bahkan double blind, gitu. Kalau ini kan berarti si peneliti tahu kan kalau mana kelompok kasus mana kelompok kontrol. Kapsul ikan gabusnya. Nah, kemudian dikenakan konsepnya kamu tajanan itu kapsul ikan gabusnya outcome-nya Dalila terangga konsep set 4 status gizi dan kadar hemoglobin di mengukur mengukur oscam haira, nih. Nih, Naya, nih. Tuh, pegang. Pegang. Nah, coba mengukur oscam. Mengukur oscam sama mengukur pajanan slide 5, ya? Eh, bukan. Nah, ini, nih, nih. Sample darah kira-kira. Ini oscam atau pajanan, Dalila? Oscam, ya, Miss. Coba oscam kamu tadi mana? Mana? Bukan mengukur cara mengukur oscam. Nah, ini apa, nih? Pajanan depan dikasih gabusnya, eh, gabus kapsulnya, ya, kan? Gitu. Jadi, kebalik, nih, kamu, nih. Ntar, dibenerin, ya. Terus, ada kan dia kayak, nah, dia kan dia mengontrol karakteristika. Enggak, ya. Pakai ujitnya doang, ya? Iya, pakai ujitnya. Oke. Itu dua kelompoknya. Berarti bivariat aja, ya? Berarti bivariat aja. Kemudian, matching-nya dia matching-in apa aja, tuh, antara kelompok kantor sama kelompok kantor. Ini ibu hamil. Ibu hamil, ya? Iya, Miss. Ibu hamil umur berapa? Trimester berapa, ada nggak? Ini, Miss, ada yang umur 23-25 sama juga umur 26-28. Kalau Hamil-hamilnya trimester berapa? Berapa aja? Krimesternya nggak disebutin. Nggak disebutin, ya. Mungkin sebenarnya analisa sederhana, cuman kesalahan fatalnya dia menyebutkan bahwa ini true experimental. Ini tidak. Ini bukan true experimental. Ini kuasi, gitu ya. Makanya saya bilang, yaudah dicoba aja dulu, Dalila. Saya bilang gitu. Kan, di WhatsApp, ya? Iya, Miss. Residenya agak kebutan. Taruh, taruh, taruh. Pinta berapa, nih? Dia pinta, sih. Pinta berapa, ya? Taruh, taruh. Taruh, saya cek tentanya dulu. Jurnal Keperawatan Tropis Papua. Oh, cinta lima. Cinta lima. Tapi, tau nggak cara ngecek akreditasi artikel? Nggak tau. Yang lain tau? Ini. Ini. Tar. Nih. Ini kan, ini artikel. Ini website-nya, ya. Taruh, taruh, taruh. Udah nongol belum? Masih loading. Masih gelap. Udah. Oke. Nah, ini kan website-nya, nih. Journal for Techers. Nah, kan dia ada indexing di sini, nih. Nah. Google, Garuda, base, ini, cinta. Cinta, itu dari Reset Dikti, ya. Kita klik aja link cintanya, ntar kebuka ini. Juna keperawatan Tropis Papua. Lihat, cinta score-nya, dia S5. Cinta lima. Cinta lima itu, kalau cinta tuh, dia punya enam ranking. Satu sampai enam, dia kelima. Jadi, masih bawah, ya. Masih batas jawa. Cuma saya nggak tahu, nih, kenapa dia lolos, gitu. True Experimental, terusnya, kenapa lolos, gitu, ya. Kayak gitu. Aduh. Tuh. Terus, dari hasil review-nya si Dalila ini. Coba, Dalila share-in lagi. Sorry, tadi saya interak. Ini terakhir, kan? Ya, orang kelima, kan? Share apanya, Miss? Belum bisa. Aduh. Aduh. Nah. Dalila, kenapa ada yang pakai UJT? Kenapa ada yang pakai Men White Me? Ada yang pakai Will Poxon? Enggak. Yo. Kenapa ada yang pakai UJT, ada yang pakai Men White Me? Yang pakai UJT tadi variable apa? Tadi, Tabele, coba unjukin. Di, apa, di jurnalasi, cuman nggak, di bagian analisis datanya, Miss, bukan di bagian parvariable-nya. Saya kalau yang Men White itu yang buat ini, ya, kayak mediannya gitu ya, Miss. Yang minnya gitu-gitu. Kan. Ntar aja di kelas Anda Tepit ya, saya jelasinnya. Ketemu saya lagi ntar. Ya, jadi, ini kan, dia ngukul kadar HB, pakai UJT. Ya. yang ditabelin nih UJT kan? Iya, Miss. UJT yang men white-nya. Dia nggak dijelasin satu-satu, Miss. Cuman di bagian sebelum hasil itu, dia bilangnya, angi, ukurnya pakai UJT independen sama men white-nya. Oh, yang ini, Miss, yang bagian hasil uji men white-nya ya? Kenal, kalau men white-nya itu, artinya distribusinya nggak normal. Yang dipakai men white-nya apa? Lila kan? Lila ya? Lila doang kan? Lila doang kan? Yang lainnya nggak pakai men white-nya kan? Begitu ya doang ya? Iya, Miss. Terus, pemberian ikan gabungnya tadi gimana? Gini-nya? Apa namanya? Tahapan pemberiannya berapa lama? Berapa kapsul? Satu bulan, Miss. Dan sehari itu dua kapsul. Tiga kali dua. Jadi, sehari enam. Iya. Kapsulnya dari mana? Dari ini ya, Miss. Si peneliti. Ada yang mendanai? Desa itu nggak disebutkan juga, Miss. Oke. Ada yang mendanai. Jangan-jangan pabrik kapsul ikan gabung. Si domun silatau. Ya, bisa kan kita mencari itu apa namanya. Atau kalau ini dia produk mahasiswa, bisa aja ya nggak? Ya kan? Produk mahasiswa, kayak kamu bikin PKM ini, PKM apa tuh? Pengabdian masyarakat gitu kan? Ya. Bisa, kayak gini bisa. Gitu. Nah, ini produknya dari siapa? Maka, kamu bilang saat di bagian konflik, dinyatakan nggak sama peneliti? Konflik penelitian, konflik of interest, nggak ada ya? Nggak ada konflik kepentingan, nggak ada ya? Nah, kan peneliti tidak menyampaikan. Kamu boleh menganalisis di sana. Ada nggak kemungkinan konflik kepentingan di sana? Gitu. Ya. Karena kalau sulitkan gabungnya ini bentuknya apa? Maksudnya tuh ini inisiatif produk original dari si peneliti. Atau misalnya ada yang ngasih itu kapsul buat diuji-coba gitu loh. Serti kan maksud saya kan? Ya. Gitu. Kemudian dari jumlah sampelnya mencukupi nggak sih? Dia menghitung jumlah sampel nggak? Nggak ada. Sampel minimal. Nggak ada, Miss. Nggak ada ya? Iya, ini sebenarnya studinya sederhana sekali sih sebenarnya ya. Cuman bagus. Karena, ini ibu hamil yang HIV kan? Iya. Oh, udah ya? Iya, yang lagi terhadap di ART juga. Iya, sangat bermanfaat gitu ya. Sangat bermanfaat. Ini studi sederhana yang kita bisa pelajari dan membuka wawasan gitu ya teman-temannya bahwa penelitian tuh nggak melulu yang kita ngasih kosioner gitu. Kita bisa ngasih suatu program atau produk kepada masyarakat kelompok rentan atau masyarakat umum untuk melihat ada nggak peningkatan derajat kesehatannya mereka gitu. Oh, ini kan ada peningkatan HD ya. Jadi berapa naik HD-nya? Tadi 0,48 nih pada kelompok intervensinya. Yang kalau no control juga ada. Tapi dikit, 0,09 nggak signifikan dong. Di kelompok intervensi sebelum sesudah baru signifikan. Dari 8,3 jadi 8,6 ya. Plus minus 1,9 berarti 8,3 tambah 1,9 sekitar 10,1-an ya. Naik jadi 10,8. Lumayan kan naiknya? Lumayan naiknya. Dalam satu bulan naik segitu. Cuman saya nggak tahu ada variable yang nanti. Terus kepatuhan minum obatnya diukur nggak sama dia? Kalilah. Mastiin si ibu-ibu itu nelen obat, nelen si kapsulnya. Kalau yang pendidikan di sini, emang didatangin gitu mis, tiga kali nanti. Minumnya di depan petugasnya atau gimana? Iya, jadi dikasih makan juga. Abis itu baru-baru minum kapsulnya. Ya udah. Ada yang mau tanya? Itu ya, Dalilah ya, masukkan dari saya ya. Tadi di revisi di bagian ini yang cara mengumur sama Pajina. Bu, 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 sama konflik kepentingan ya. Oh, coba saya cari. Terus kamu tulis ini bukan true, oke? Tapi nggak apa-apa, mis. Nggak apa-apa, dia tulis true, terus kamu analisis. Ini bukan true experimental, ini kuasi experimental, kenapa? Kamu jelaskan di sana gitu ya. Itulah fungsinya kita mereview. Seperti itu. Ini tiga jam bersama saya ya. Ya, 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 ya. Oke, itu saja Dalilah. Ada yang mau ditanyakan? Dari Dalilah atau yang lain? Oh, ya, mis. Untuk yang ini, saya sebenarnya, yang kuatnya asosiasi kan kalau di pandangan itu harus dihasil OR atau... Ya, enggak. Ini, ini, nah, karena dia ngelihat nilai rata-rata, kamu munculkan. Kuat enggak? Berapa sih bedanya? Naik berapa sih? Nah, ini, naik. Naik 0,48. Kenaikan hampir setengah gram desiliter dalam satu bulan itu kan naikkan sepintikan dalam HB. Bentar kamu kalau hamil bergerasa dulu, saya. Naikin HB itu susah banget. Ya, jadi naikin HB ibu kamu itu susah. Naikin satu biji itu butuh 2-3 bulan. Jadi dalam satu bulan itu naik setengah gram per desiliter, itu udah sangat baik, gitu. Udah sangat baik, ya. Makanya disebut kenaikannya signifikan. Nampengnya di BUNO 0,05, kan? Ini kekuatan asosiasi bukan dari ORR-nya, kalau dalam wujudnya, tapi dari mean difference-nya. Ya. Makanya nanti kita belajar tuh di Andat Epit, ya. Kan kamu udah belajar mandat, kan, sama Bu Arum atau Bu Nur? Bu Arum. Beda-beda, ya. Nah, nanti dalam analisis data epidemiologi kita akan dalami lagi. Jadi ada sedikit penuh pengulangan dan kita akan dalami tentang bagaimana penggunaannya, analisis mendalami seperti apa, gitu ya. Jadi nggak cuma bisa ngoperasi next process-nya doang, gitu. Bacanya gimana sih, semakinya gimana, sapan dipakai, gitu ya. Kayak gitu. Semester 7 ketemu saya lagi. Banyak loh ketemu saya, 4 SKM. Sampai bertemu lagi. Sudah jam 30, eh jam 4 kurang. Kurang 2. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Yang lain? Oke, kita beri upload, udah upload lagi. Mega, beri upload. Oke, terima kasih semuanya. Jadi silahkan direvisi. Timingnya, minggu depan kan sudah uas ya. Eh, maksudnya uas ofisial dari kampus kan secara kalender ya. Mata kuliah kita, seperti kontrak di awal, kita tidak ada uas. Jadi penilaiannya sudah lengkap dari saya. Tinggal saya nunggu revisian. Oke. Kita tinggal nunggu revisian. Nanti jadi komponen penilaian hari ini adalah, eh bukan hari ini sih, maksudnya presentasi kalian itu ada tiga. Dari PPT yang disajikan awal, yang kedua dari presentasinya, tanya jawab, sama nanti dari perbaikan. Gitu ya, dari perbaikan. Jadi tiga komponen nanti saya bagi rata, saya bagi, saya total, saya bagi tiga. Seperti itu. Itu untuk nilai uas. Oke, ini nilai uas ya. Ini nilai uas. Jadi setiap orang pasti nilai beda-beda. Semoga hasilnya terbaik. Tinggal silakan fokus pada uas kit-kit matakuliah yang lain. Sekian apa yang dapat kita pelajari dalam satu semester. Semoga bermanfaat. Membuka wawasan kita tentang bagaimana permasalahan HIFS saat ini. Dan kira-kira apa kontribusi yang bisa kita berikan. Saya tidak tahu apakah matakuliah ini akan tetap ada di kurikulum yang baru atau tidak. Karena HIFS ini termasuk, saya sudah pernah bilang, satu penyakit yang sudah cukup terkendali. Dan karena, jadi gini teman-teman, ada penyakit, kadang-kadang penyakit itu juga proses penanggulangannya itu berbasis trend. Dia trendnya banyaknya, kasusnya di mana. Ini kan di barat banyak ya. Maka banyak sekali organisasi-organisasi kesehatan di dunia barat yang sudah lebih maju, mereka concern sama ini. Mereka punya uang banyak untuk membantu menanggulangannya ini. Sehingga lebih signifikan penanggulangannya. Dibandingkan penyakit yang cuma ada di negara miskin, di negara tropis, KDBD. Enggak, kelar-kelar ya enggak? Iya. Coba cari funding-funding gitu ya. Funding-funding banyaknya mana? Funding HIFS sama funding buat DBD banyaknya mana? Banyaknya buat HIFS. Kenapa? Karena ya itu. Concernnya beda. Kalau orang Amerika ya bodo amat, DBD di negara gue enggak ada. Jadi kalau HIFS mereka terancam terus. Karena ini menyangkut ke perilaku bebasnya mereka. Yang kan ada kaitannya sama ikatan pernikahan, apa namanya, sexuality, dan lain-lain gitu kan. Sama drug users yang di sana lebih bebas. Jadi lebih terkendali. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Cekup. Ada yang mau disampaikan? Pesan-pesan? Ya, Cat. Jadi, kemumpulan revisiannya kapan? Seminggu. Senin selasa depan kamu ada uas enggak? Iya, uas. Maksudnya, udah ada jadwal belum? Jadwal belum. Belum. Belum ada jadwal. Kalau misalnya gini. Saya sih pengennya di minggu depan tuh saya udah nge-recap nilai, saya udah setor gitu ke secret. Supaya nilai kalian, KHS-nya cepat ke-input. Di selasa depan lah, tanggal sebelah gitu ya. Silahkan di-upload aja di folder, nanti hari Rabu-nya saya udah bikin recap nilainya. Gitu ya. Di-uploadnya itu yang sebelumnya di-remove atau ditambahin? Jangan di-remove. Ditambahin aja. Jadi, saya bisa ngebandingin before after-nya. Oke, jadi yang pertama biarin aja yang baru ganti nama aja, revisi atau apa, terserah kalian. Supaya saya bisa membedakan. Oke. Terima kasih. Ya, ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu, sampai bertemu, tata buka di semester genap. Sudah siap kembali ke kampus, Kak? Siap ya. Kita tutup dengan baik jahatlah bersama. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti absennya saya yang handle ya. Kan ini cuma satu saya pikirkan. Yang minggu kemarin udah nge-sia absen belum? Belum ya. Ntar saya ngatur, saya cek terus semua. Oke, jangan khawatir. Yaud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.